T.O.H.G Season 55, Acara Besar Zehuali membawa mayat Jiangyi sambil mengikuti Furiluo. Ketika dia melewati Kinmu, dia menoleh untuk menatapnya. Kinmu sedang memurnikan pil, tapi dia buru-buru menganggup mengakui. Kakak senior Zehuali, mari kita bertemu lagi jika kita punya kesempatan. Tanpa ekspresi, Zehuali pergi bersama Furiluo. Dewa Harimau Hitam melompat turun dari istana dan melirik Kinmu sebelum melirik St. Woodcutter. Kapak besar dewa telah disingkirkan di suatu tempat sementara dia mengamati teknik tangan Kinmu dalam memurnikan pil. Dewa-dewa lain juga melompat turun dan berkumpul di sekitar mereka. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dikatakan serta banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Namun, mereka semua menjaga diri. Sebelum St. Woodcutter berbicara, tak satupun dari mereka yang berani menyuarakan apapun terlebih dahulu. Gatsang Ye buru-buru menarik Sang Hua. Dia ingin memarahi putrinya dengan keras, tetapi karena tidak ada yang berbicara, itu tidak baik baginya untuk memecah keheningan. Kinmu berada pada tahap penting dari penyempurnaan pil semangatnya. Dia benar-benar fokus dan tidak punya pikiran lain. Dia tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya, tetapi dengan tatapan dari semua dewa yang berfokus padanya, bahkan dia merasakan tekanan. Tetesan keringat muncul di dahinya, tersebar merata. Setelah beberapa saat, Kinmu selesai memperbaiki pil semangat dan dengan lembut menghancurkannya. Dia mengambil air dan melautkannya sebelum meneteskan solusi ke mata dan telinga Yu He dan Su Yao. Dengan hati-hati ia mengamati pertumbuhan selaput mata dan gendang telinga kedua orang itu, lalu sedikit mengernyit. Dia mengobrak abrik karung tautinya dan mengeluarkan beberapa ramuan herbal dan membuat salep. Dia dengan hati-hati menerapkannya di tempat-tempat yang terluka. Kenapa kamu harus memakai obat dua kali? Tanya Shane Woodcutter, bingung. Pertama kali selaput dan gendang telinga mereka tumbuh kembali, tetapi obat kedua tampaknya mengandung sedikit toksisitas. Kenapa begitu? Kinmu memeriksa mata Yu He dan Su Yao dan melihat lubang telinga mereka lagi. Dia kemudian menjelaskan, salep ini bukan racun, tetapi obat roh yang digunakan untuk menekan pertumbuhan. Obat roh pertama yang saya sempurnakan adalah untuk membran mata dan gendang telinga yang rusak untuk tumbuh, tetapi karena ini adalah pertama kalinya saya harus memperbaiki sesuatu seperti itu, dosisnya tidak tepat dan sifat obatnya terlalu kuat. Jika saya tidak melakukan apa-apa, gendang telinga dan selaput mata mereka akan menjadi tebal dan mempengaruhi penglihatan dan pendengaran mereka. Itulah sebabnya saya membutuhkan obat kedua untuk menekan pertumbuhan. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, sekarang, mereka hampir baik-baik saja. Penglihatan dan pendengaran mereka tidak akan kalah dengan sebelumnya. Di sekitarnya, para dewa surga kaisar tertinggi semuanya menghela nafas lega. Yuhe dan Suyao adalah ahli terkuat di alam kaisar tertinggi tujuh bintang rilem. Mereka juga generasi termuda dengan harapan terbesar untuk menjadi dewa. Jika mereka menjadi buta atau tuli, itu akan menjadi kerugian besar bagi kaisar agung surga. Kematian Huang Yue dan sisanya di dunia meja pasir sudah merupakan kerugian yang cukup besar bagi mereka. Kinmu memberi hormat kepada Sein Woodcutter. Murid Kinmu memberi hormat kepada Patriark. Sein Woodcutter mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Anda seharusnya menerima ajaran yang telah saya sampaikan. Karena Anda telah diajarkan oleh saya secara pribadi, Anda adalah murid saya dan tidak perlu bagi Anda untuk memanggil saya Patriark. Kinmu terkejut dan senang. Jika dia menjadi murid Sein Woodcutter, senioritasnya akan naik. Jika dia bertemu dengan Heavenly Devil Chult Masters masa lalu lagi, Foget selama itu bisa melupakan penggunaan senioritas untuk menekannya. Dia ragu-ragu sejenak dan memeriksa. Guru surgawi, apakah Anda pernah mendengar tentang Heavenly Sein Chult? Heavenly Sein Chult, bingung, Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Wajah Kinmu pucat dan dia menjadi putus asa. Sein Woodcutter memang belum pernah mendengar tentang Heavenly Sein Chult. Dia masih tidak mau menerima fakta itu dan mencari lagi. Dalam hal itu, pohon suci yang ditinggalkan oleh guru suci serta batu Sein dan tanda kapak, apakah ada makna yang lebih dalam bagi mereka? Pohon belalang tua itu masih belum mati. Sein Woodcutter tercengang. Dia menghitung sedikit dan berkata, pohon itu seharusnya berumur sekitar 20 ribu tahun, kan? Aku sudah menebangnya berkali-kali namun sebenarnya masih hidup. Mungkin akan segera menjadi iblis. Kinmu tergagap dalam kata-kata selanjutnya. S. Guru suci, T. Science Rock. Apa Science Rock? Oh, maksudmu batu tempat aku duduk saat aku menyampaikan ajaranku. Bagaimana dengan itu? Seolah-olah Kinmu dikejutkan oleh Guntur yang membuat pikirannya berantakan. Dia bergumam, setiap kali datang ke acara-acara besar meriah, sekte surgawi kita harus bersujud kepada batu suci dan pohon suci itu. Hanya kultus dan penatua dalam kultus yang telah melakukan pelayanan yang baik yang dapat memiliki hak untuk memiliki abu mereka terkubur di bawah pohon suci. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya. Etiket begitu banyak, aku paling benci etiket. Bisakah Heavenly Sein Chult didirikan oleh muridku itu? Kakakmu tidak mempelajari semua kemampuan dan malah membuat sejumlah aturan sebagai gantinya. Dengan berfokus pada aturan, dia telah kehilangan pandangan tentang arti saya menyampaikan ajaran saya kepadanya. Sungguh tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Murid, dan kakak laki-laki, yang dia bicarakan adalah pendiri guru. Itu adalah orang yang sulit dipahami yang belum pernah dilihat Kinmu bahkan di Fengdu. Orang itu belum pernah datang ke Fengdu, jadi Kinmu tidak tahu kemana dia pergi. Tetap saja, wajahnya berkedip di antara gelap dan cerah. Pohon suci dan batu santo yang oleh semua orang dikultus dipandang sebagai harta sebenarnya adalah barang-barang yang tidak berharga di mata Sein Woodcutter. Jika fakta ini disebarkan, semua orang di Heavenly Sein Chult, termasuk patriark muda dan guru pemujaan masa lalu di Fengdu, mungkin akan menjadi gila. Harimau Hitam melihat keadaannya yang bingung dan membuka mulutnya. Namun, dia menahan diri dari berbicara dan hanya berpikir pada dirinya sendiri, Tuan Ku selalu memarahi saya dan tidak percaya bahwa kondisi mental bocah ini tidak baik sama sekali. Namun hanya dalam waktu singkat, bocah ini telah mengubah lebih dari selusin ekspresi berbeda. Dewa Sejati Pang Yu berjalan dan memeriksa mata dan telinga Yu He. Dia juga memeriksa Su Yao. Ketika dia melihat bahwa mereka baik-baik saja, barulah dia berkata dengan suara rendah, teman kecil kinmu telah menyelamatkan kalian berdua, jadi mengapa kamu tidak datang untuk mengucapkan terima kasih. Alasan mengapa kalian berdua bisa berjalan keluar dari dunia meja pasir juga karena dia mempertaruhkan dirinya untuk memancing musuh, menyingkirkan tiga dari mereka terlebih dahulu. Hati Yu He dan Su Yao bergetar hebat dan mereka berteriak, dia menyingkirkan tiga praktisi yang kuat sendirian. Menghitung Jiang Yi, ini empat. Pang Yu menghela nafas dan berkata, di antara sepuluh pakar iblis, empat telah meninggal di tangannya. Hampir setengah dalam sekejap. Jika kita menambahkan ahli iblis bahwa gadis dari keluarga Sang Ye telah menyingkirkan, mereka berdua telah merebut setengah dari dinas militer, yang lain termasuk kalian bertempur sampai titik enam dari kalian sekarat namun kalian hanya menyingkirkan empat musuh. Perlombaan iblis masih belum diremehkan, kemampuan mereka masih. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yu He dan Su Yao terdiam. Mereka saling memandang dengan ekspresi pahit. Sembilan orang tewas dalam perlombaan iblis dan Qin Mu secara pribadi menyingkirkan empat sementara Sang Hua merawat satu. Itu memang lebih dari setengah dari layanan pertempuran. Sementara itu, Yu He dan Su Yao masing-masing merawat seorang ahli iblis dan bekerja sama untuk menyingkirkan yang lain. Ini berarti bahwa enam ahli manusia lainnya yang telah mati dalam pertempuran hanya mencapai satu pembunuhan dengan hidup mereka. Kekuatan pertempuran iblis memang lebih tinggi daripada manusia. Jika bukan karena penambahan tak terduga Qin Mu, mereka akan menghadapi penghancuran total generasi muda terbesar mereka. Yu He dan Su Yao menghela nafas dengan gemetar. Mereka datang ke Qin Mu yang masih putus asa dan linglung dan mengucapkan terima kasih. Qin Mu buru-buru kembali menyapa sambil penuh senyum. Saya terobsesi untuk meningkatkan kekuatan pedang terbang saya dan tidak memperkenalkan diri kepada kakak perempuan senior dan kakak laki-laki. Nama saya Qin Mu, Qin dari mengirik biji-bijian dengan dua orang lelaki memegang alu dan Mu dari menggembalakan sapi. Saya membayar rasa hormat saya kepada sister senior Yu He dan brother senior Su Yao. Dewa harimau hitam melihat wajahnya yang gelap dan jernih berubah menjadi senyum berseri dalam sekejap mata dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus dengan dingin. Tuanku tidak bisa melihat seberapa cepat wajah bocah ini berubah. Yu He dan Su Yao segera membalas salamnya, dan Su Yao berkata dengan nada meminta maaf. Kami telah mencemoh saudara senior Qin beberapa kali sekarang dan memanggil Anda sebagai seseorang yang mengirik biji-bijian dan menempa besi. Saya berharap saudara senior tidak akan menyimpan dendam. Dengan ekspresi serius, Qin Mu berkata dengan tegas, metode penulisan kata Qin berasal dari dua orang yang memegang alu dan menumbuk biji-bijian, dan aku tidak bercanda. Sejujurnya, adik lelaki ini belajar membaca semua jenis tulisan dari guru saya dan semua jenis bahasa, seperti yang berasal dari setan, naga, buddha, yudhu, dan bahkan beberapa dewa satu. Kadang-kadang saya suka berselisih tentang hal-hal kecil dari kata-kata, jadi itu tidak murni hanya pamer. Ekspresi bocah ini berubah lagi. Dewa harimau hitam mengertakkan gigi. Tapi tuanku tidak bisa melihatnya. Saudari senior Yuhei, saudari senior Suyao. Ekspresi serius Qin Mu menghilang, dan senyumnya menjadi seperti angin musim semi. Dengan alisnya naik dan turun, dia bertanya, Pernahkah Anda mendengar tentang Heavenly Saint Chult? Sejujurnya, adik lelaki ini adalah master sekte Heavenly Saint Chult. Itu didirikan oleh tuanku, yaitu guru suci ini. Yu teman-teman juga telah melihatnya sebelumnya dan tahu bahwa dia bijak, heroik, dan seorang pria dengan sedikit kata-kata. Namun, ajaran surgawi Saint Chult kita benar-benar baik dan benar-benar indah. Jalan yang disebut orang suci itu tidak lain adalah penggunaan sehari-hari untuk orang awam. Setelah beberapa saat, Qin Mu menghela nafas gemetar dan berseri-seri pada Yuhei dan Suyao yang baru saja bergabung dengan kultusnya. Dia berpikir dalam hati, kultus suci saya baru saja bercabang ke Supreme Emperor Heaven. Keberuntungan saya tidak buruk hari ini, merekrut dua master hall dengan potensi untuk menjadi dewa. Tidak masalah jika Saint Woodcutter tidak mengakui mengetahui Heavenly Saint Chult, itu semua baik selama dia tetap diam. Benar juga, ada Suster Hua. Dewa Harimau Hitam itu menggerakkan telinganya dengan kebosanan. Tuanku tidak bisa melihat. Qin Mu bergegas menuju Sang Ye dan Sang Hua, tapi dia dihentikan oleh banyak dewa. Mereka memujinya satu demi satu, dan Qin Mu hanya bisa menjawab mereka dengan rendah hati. Dengan pujian dari banyak dewa, kepercayaannya meningkat dan dia sangat gembira. Tuanku masih tidak bisa melihat. Dewa Harimau Hitam membalik salah satu telinganya ke depan dan yang lainnya mundur ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri. Qin Mu terhalang oleh banyak dewa. Ketika keributan bubar, para dewa kaisar tertinggi surga segera bergegas memobilisasi pasukan mereka untuk menghuni Kota Li dari sehingga tidak akan direbut kembali oleh iblis beberapa saat kemudian. Sang Hua juga dibawa pergi oleh dewa Sang Ye, yang membuat Qin Mu menghela nafas pada dirinya sendiri. Ikuti aku, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu, kata Sein Woodcutter. Qin Mu buru-buru mengejarnya. Dewa Harimau Hitam juga ingin mengikutinya, tetapi Sein Woodcutter berbalik untuk menatapnya dan dia berhenti. Dewa Harimau Hitam memalingkan kepalanya untuk mencari di tempat lain. Apakah kamu iblis atau manusia? Qin Mu telah mengikuti Sein Woodcutter ke tempat yang tenang di mana dia menerima selusin pertanyaan. Meskipun kamu telah mempelajari teknikku dan menerima warisanku, masih ada kekuatan aneh di tubuhmu dari ras iblis. Kamu tiba-tiba muncul di medan perang dan di tengah iblis sehingga tindakanmu mencurigakan. Katakan padaku, di mana apakah kamu dari persis? Qin Mu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Desa Riang. Sein Woodcutter tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arahnya seolah-olah dia mencoba melihat apakah dia mengatakan kebenaran atau berbohong. Qin Mu memiliki ekspresi tenang ketika dia berkata, Aku tidak lahir di Desa Carefri. Ibuku menggendongku di rahimnya ketika orangtuaku meninggalkannya. Mereka bertemu musuh dalam perjalanan dan dia akhirnya melahirkanku di Yowdu. Raja Yama dari Fengdu mengatakan bahwa karena saya lahir di sana, sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi, mengakibatkan sifat jahat Yowdu memasuki tubuh saya. Tuanku, ekspresinya telah berubah tenang lagi tetapi Anda masih tidak dapat melihatnya bahkan ketika menatap wajahnya. Jauh, Dewa Harimau Hitam itu mendidih dengan amarah. Kamu bilang kamu dari Carefri Village, tetapi apakah kamu punya kenang-kenangan? Tanya Sein Woodcutter. Qin Mu buru-buru melepas Leontine Giok dari lehernya. Bab 542 banding 542. Meskipun Qin Mu mengeluarkan Leontine Giok, dia tidak melepasnya. Dia berkata dengan ragu-ragu, Raja Yama mengatakan bahwa Leontine Giok ini menekan sifat iblis di tubuhku dan aku tidak bisa menunjukkannya dengan mudah kepada siapapun. Jika Leontine itu pergi terlalu jauh dari tubuhku, hal-hal buruk akan terjadi. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya. Denganku di sisimu, hal-hal buruk apa yang bisa terjadi? Paling tidak ada trik kecil seperti beberapa kutukan atau sambaran petir yang tidak ada artinya bagiku. Qin Mu mengertakkan gigi dan melepas Leontine Giok. Di masa lalu, saya melepas Leontine Giok dan menunjukkannya kepada orang-orang di desa. Saya juga menunjukkannya kepada Sister Jing dan tidak ada hal buruk yang pernah terjadi. Tidak ada yang harus terjadi saat ini juga. Sein Woodcutter mengambil Leontine Batu Giok. Dia memfokuskan pandangannya ke sana dan mengangguk. Itu memang Leontine Giok dari garis keturunan Kaisar Pendiri. Eh, yang ini tampaknya tidak persis sama dengan yang ada. Ada formasi penyegelan yang aneh di kedalamannya. Mungkinkah itu formasi untuk menyegel sifat iblismu? Seseorang telah membawaku keluar dari Yowdu dan kereruntuhan besar. Aku dijemput oleh Nenek Si. Selain aku, keranjang, dan kain lampin, aku hanya memiliki Leontine Batu Giok. Orang yang mengirimku ke sana telah meninggal karena parah cedera. Wajah Qin Mu meredup ketika dia terus berbicara, Nenek Si adalah orang suci dari sekte suci surgawi saya, dan dialah yang telah mengasuh saya menjadi orang dewasa. Leontine Batu Giok ini selalu ada pada saya. Nenek Si dan yang lainnya tidak bisa tidak menemukan gunanya selain memaksa kegelapan Great Ruins kembali. Namun, itu hanya cukup besar untuk melindungi bayi. Setelah itu, kepala desa menemukan bahwa Leontine Batu Giok memiliki kemampuan yang dapat membawa kita ke desa Carefri, tetapi itu hanya sebuah jebakan. Leontine Batu Giok membawaku ke Fengdu dan kami bertemu dengan dewa iblis yang telah menyergap kami di luarnya. Memang ada lebih banyak rahasia lagi, Sein Woodcutter mengutak-atik Leontine Giok hingga tatapannya menjadi tidak normal. Leontine Batu Giok ini tidak hanya bisa menuntunmu ke desa Carefri, tetapi juga bisa menuntunmu ke Yowdu karena itu dipalsukan di sana. Selain itu, orang yang memalsunya sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada aku. Aneh, seperti segel yang kuat, apa yang coba di segel? Tatapannya berkedip ketika rasa penasarannya muncul. Begitu aku menekan formasi penyegelan di Leontine Giok, aku akan bisa tahu apa itu segelnya. Kinmu juga dipenuhi dengan antisipasi. Ketika Raja Yama mencoba melakukan itu, dia kehilangan kesadarannya dan tidak melihat apa yang terjadi sesudahnya. Dia juga sangat ingin tahu tentang apa yang disegel Leontine Giok dan apa yang akan terjadi setelah membuka segel. St. Woodcutter memandang ekspresinya dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu sambil memegang Leontine Batu Giok. Dia kemudian memasukkan Leontine Giok kembali ke tangan Kinmu. Pria muda itu bingung. Orang yang memalsukan Leontine Batu Giok ini sangat kuat dan harus menjadi salah satu eksistensi paling kuat di Yowdu. Itu adalah tempat misterius yang hanya bisa ditemukan oleh beberapa orang. Bahkan Founding Emperor tidak tahu berapa banyak ahli yang disembunyikan di dalamnya, kata St. Woodcutter. Pasti ada alasan untuk Leontine Batu Giok ini berada di sisimu. Aku pikir lebih baik tidak menyelidikinya. Karena Raja Yama mengatakan untuk tidak membiarkan Leontine Batu Giok ini meninggalkan tubuhmu, kamu harus melakukan apa yang dia katakan. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menekan segel Leontine Giok, tetapi dia menahannya. Kinmu hanya bisa mengambil kembali Leontine Gioknya dan terus membawanya di lehernya. Pada saat itu, sudah ada sejumlah praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga yang memasuki kota Li dan memperbaiki konstruksi yang rusak, membangun pertahanan kota. Kinmu melihat sekeliling, tetapi tidak melihat senjata seperti True Origin Canon atau Sun South Divine Canon. Meskipun kemampuan para praktisi seni surgawi Kaisar Surga-Surga sangat kuat dan tingkat di atas para praktisi seni surgawi perdamaian abadi, aljabar mereka sangat lemah. Senjata seperti True Origin Canon membutuhkan pencapaian aljabar yang sangat tinggi, jadi orang-orang ini tidak bisa memalsunya. Bahkan jika Kinmu menggambar cetak biru dan memberikannya kepada mereka, mereka mungkin masih tidak akan bisa memalsunya. Hanya Eternal Peace Empire yang memiliki ahli seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya dengan aljabar yang kuat yang mampu melakukannya. Bagaimana kamu datang ke surga Kaisar tertinggi? Tanya Sein Woodcutter. Kinmu dengan kasar memberitahunya bagaimana ia telah mengubah metode pengorbanan-pengorbanan darah dan menukar dirinya dengan Jenderal Iblis, membawa dirinya ke surga Kaisar tertinggi. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya, benar-benar gegabuh, menukar dirimu dengan orang-orang di kam musuh. Apakah kamu tidak takut mati? Kinmu menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk mengalahkan Kaisar manusia leluhur pertama, sepadan dengan risikonya. Bisakah guru suci mengajari saya metode untuk menjadi dewa sejati muda? Sein Woodcutter sedikit terpana. Kamu ingin menjadi dewa muda sejati dan mengalahkan pembelot tentara Hall of Human Emperors? Kinmu menganggup dengan serius. Sein Woodcutter tersenyum. Kamu tidak tahu tentang latar belakangnya. Kinmu linglung. Kamu dan dia sama, kedua nama keluargamu adalah Kin dan kalian berdua adalah murid-muridku. Furiluo memanggilku guru surgawi yang berarti gurunya sesuai dengan hukum surgawi. Itu juga guru putra langit. Aku-aku sebenarnya hanya seorang guru. Saat itu, di bawah perintah Kaisar Pendiri, aku mengajar para pangeran dan di antara mereka adalah pembelot tentara Hall of Human Emperors. Sein Woodcutter berjalan menuju gerbang kota Timur Lee City sambil mengenang masa lalu. Tatapannya samar. Pangeran ini memiliki bakat yang luar biasa dan pemahamannya juga tinggi. Namun, ketika bencana meletus dan langit surgawi jatuh dalam pertempuran, pangeran ketakutan akan kematian dan melarikan diri. Secara kebetulan atau takdir, ia menyelamatkan beberapa orang dan menjadi dihormati sebagai Kaisar Manusia. Aku juga hidup, jadi dia datang mengunjungiku berkali-kali. Tapi aku tidak mau bertemu dengannya. Setelah itu, aku berubah menjadi patung batu sementara roh primordialku menjelajahi dunia untuk mencari jawaban sehingga aku tidak pernah melihatnya. Lagi, ini akan sangat sulit bagimu jika kamu ingin mengalahkannya. Kinmu mengepalkan tangannya menjadi erat dan berkata dengan keras, namun, guru suci pasti punya cara, kan? St. Woodcutter meningkatkan menara kota yang tinggi. Karena mereka perlu bertahan dari invasi iblis, menara kota semua dibangun sangat tinggi, jadi memanjatnya seperti memanjat gunung. Aku sudah mengajarinya sebelumnya, dan bakat dan pemahamannya adalah yang terbaik di antara semua pangeran yang aku ajarkan. Dia bisa menguasai seni surgawi pada saat dia mempelajarinya dan satu pemahaman tentangnya setara dengan ratusan lainnya. Dia menghormati gurunya dan mementingkan ajaran. Meskipun aku membencinya karena menjadi padang pasir, aku masih sangat mengaguminya. Jika kau ingin mengalahkanku, tidak ada gunanya jika kau hanya mengandalkan aku untuk mengajarimu. St. Woodcutter seperti manusia, naik langkah demi langkah alih-alih menggunakan seni surgawi. Aku seorang guru kaisar pendiri dan memiliki reputasi sebagai guru langit. Dalam hal kekuatan bertarung, aku bukan yang terkuat pada saat itu. Sebaliknya, kekuatan bertarungku hanya bisa dianggap standar tingkat menengah. Jika aku mengajarimu, kamu tidak akan melampaui pembelot itu. Selain itu, dia tersenyum, bukankah aku sudah mengajarimu? Kinmu tertegun. Yang dia maksudkan adalah ajaran di atas batu, jadi secara logis, St. Woodcutter sudah mengajarinya. Namun, Kinmu marah tentang menerima pengajaran semacam ini. St. Woodcutter jelas memiliki seni surgawi yang bahkan lebih kuat. Di medan perang, Kinmu telah bertemu Fuyuk Xiao dan hampir terbunuh olehnya. Itu pasti akan terjadi jika bukan karena St. Woodcutter yang telah mengeksekusi langkah untuk Kinmu untuk belajar dan melarikan diri dari bahaya. Karena dia bahkan memiliki seni surgawi yang kuat, mengapa dia tidak mau mengajar? Kinmu ingin mempelajari teknik dan seni surgawi yang dapat memungkinkannya untuk menjadi dewa muda yang sejati. Dia ingin menyatukan tubuh jasmani dan melampaui kaisar manusia leluhur pertama di dunia yang sama, untuk menekannya di lumpur, mematahkan tulangnya dan membuatnya muntah darah. Dia ingin memukulinya sampai dia berlutut di lantai dan memohon pengampunan, sampai dia bersujud dan meminta maaf kepada kaisar manusia masa lalu. Jika saya mengajarimu seni surgawi saya, Anda tidak akan memeras otak Anda untuk memahami pedang bencana. Membuka pedang bencana adalah hal yang luar biasa, tapi saya tidak bisa mengajari Anda itu. St. Woodcutter naik ke menara kota dan duduk. Dia menepuk langkah di sampingnya dan memberi isyarat agar Kinmu juga duduk. Kinmu duduk di permukaan es yang dingin. Dia berbalik dan melihat bahwa Dewa Harimau Hitam berdiri di bawah menara. Dia tidak muncul. Seni surgawi yang saya tahu semuanya tersembunyi dalam tulisan suci. Anda hanya perlu menggunakan hati Anda untuk memahami dan Anda akan dapat mempelajarinya. Tulisan suci itu diajarkan kepada saya oleh Founding Emperor. Hal-hal yang aku pelajari terlalu banyak dan beraneka ragam, jadi bahkan jika aku menerima seni tertinggi kaisar pendiri, aku masih tidak bisa mengambil langkah maju. Aku hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah di antara para dewa dan setan, St. Woodcutter dijelaskan. Pada saatnya, saya menyadari bahwa belajar terlalu banyak hal mungkin bukan hal yang baik. Ayo, mari kita saksikan matahari terbit. Matahari terbit. Sudut-sudut mata Kinmu berkedut ketika dia melihat ke langit. Matahari yang rusak secara bertahap memancarkan sinar merah. Bentuknya yang menyimpang menyengat matanya. Wajahnya langsung menjadi hitam, dan dia buru-buru membuang muka. Dia kemudian menekan keinginan di dalam hatinya. Di sampingnya, wajah St. Woodcutter juga secara bertahap berubah menjadi hitam dan dia menundukkan kepalanya. Matahari terbit dari surga kaisar tertinggi telah membuat mereka berdua merasa seperti mereka duduk di pin dan jarum. Mereka berdua gelisah. Kinmu adalah master kultus setan surgawi dan terampil dalam aljabar. Dia belajar pertukangan dari matua dan mencari kesempurnaan dalam semua kerajinan. Bahkan perabotan yang granisi buat secara pribadi telah diubah oleh Kinmu, jadi bagaimana mungkin matahari yang tampak mengerikan di langit dibiarkan sendirian. Heavenly Devil Chult juga memiliki balai pengrajin dan balai pekerjaan surgawi yang memiliki persyaratan ketat untuk kerajinan mereka. Keduanya berasal dari Great Educational Heavenly Devil Scriptures dan merupakan olah yang bercabang dari teknik perhitungan dan pengerjaan dalam tulisan suci. Great Educational Heavenly Devil Scriptures diberikan oleh St. Woodcutter, jadi orang tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa dia memiliki pencapaian menakjubkan dalam aljabar. Praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga sangat bangga bahwa matahari di langit ditempa oleh dewa-dewa mereka, tetapi bagi mereka berdua, matahari itu merusak pemandangan. Di langit, matahari lain berangsur-angsur menjadi lebih cerah juga, dan kedua matahari itu menggantung tanpa bergerak. Sudut mata St. Woodcutter berkedut, dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak mengangkat kepalanya. Orang-orang dari surga Kaisar tertinggi telah melupakan semua tentang kahlian. Dewa yang menempa matahari tampaknya disebut Sunforger, kata Kinmu dengan kepala menunduk. Bah, apa Sunforger, aku tahu orang itu, dia hanya seorang koki di surga selestial. Kinmu tertegun. St. Woodcutter bangkit dan berkata, Anda harus memahami metode untuk menjadi dewa muda yang sejati sendirian, lebih baik daripada saya mengajar Anda. Apa yang saya ajarkan adalah milik saya dan apa yang Anda pahami adalah hal-hal yang paling cocok untuk Anda. Saya akan membawa Anda ke pintu, tetapi Anda harus menjalani sisa perjalanan sendirian. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Selatan, Barat, dan Utara Kota Li masih memiliki setan ki yang melonjak seperti tutup panci besar yang menutupi langit dan bumi. Aku datang ke Supreme Emperor Heaven kali ini hanya untuk menghentikan iblis dari mengorbankan Kaisar Agung Heaven. Furiluo adalah komandan yang bijaksana dan mundur karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani kedatanganku yang tiba-tiba. Kali berikutnya dia datang, dia akan menghasilkan pukulan yang menghancurkan dunia. Hati Kinmu melompat kaget dan dia buru-buru bertanya, bisakah Kaisar Agung Surga menghalanginya? Ledakan. Tanah bergetar dan Kinmu buru-buru melihat ke arah sumber suara. Di medan perang yang jauh, banyak praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga menumpuk mayat setan dan manusia yang telah mati dalam pertempuran, mengubah mereka menjadi gunung mayat. Tiba-tiba, tanah terbelah dan altar pengorbanan besar secara bertahap bangkit dari tanah. Cahaya pengorbanan darah melintas, dan seberkas cahaya merah bergegas ke langit. Di dalamnya, patung-patung batu tinggi muncul. Boom, boom. Getaran dahsyat mencapai mereka saat medan perang bergetar tanpa henti. Semakin banyak altar pengorbanan muncul. Pada mereka, sinar cahaya merah yang seperti menara tinggi bergegas ke langit, dan patung-patung batu terbentuk di altar. Agitasi mengisikinmu, dan dia memandang St. Woodcutter, mengantisipasi jawabannya. Kita tidak bisa, St. Woodcutter menuangkan air dingin ke seluruh tubuhnya. Kami hanya bisa menunda mereka untuk jangka waktu tertentu. Bab 543 Di altar pengorbanan, patung-patung batu itu hidup kembali dengan kecepatan tetap. Tanda-tanda formasi berputar-putar di murid kinmu, dan dia memfokuskan pandangannya dengan beberapa kecurigaan. Semua patung dewa memiliki karakteristik khusus. Yang satu adalah dewa dengan kulit kura-kura, yang lain dengan ekor macan tutul, yang lain dengan kepala burung, yang lain dengan kepala naga, dan banyak lainnya. Ada 24 altar pengorbanan dan 24 bentuk dewa yang berbeda. Namun, kinmu merasa seperti dia melihat beberapa dewa ini di suatu tempat. Patung-patung batu di Great Ruins. Dia akhirnya ingat, patung batu yang menurutnya sudah dikenalnya berasal dari Great Ruins. Ini berarti bahwa mereka semua mungkin berasal dari sana. Patung batu akan menjadi dewa, dan itu berarti bahwa semua patung batu di reruntuhan besar memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Mereka bisa kembali menjadi dewa yang hidup, yang menegaskan dugaannya sebelumnya. 24 patung batu memasuki Supreme Emperor Heaven, sehingga akan ada 24 dewa tambahan untuk membantu mereka. Mereka mungkin teman St. Woodcutter dan kemampuan mereka semua harus luar biasa. Namun St. Woodcutter mengatakan bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan iblis dan hanya bisa menunda untuk jangka waktu tertentu. Apa sebenarnya asal-usul ras setan? Bagaimana mereka memiliki kemampuan yang menakutkan? Ketika dia menyuarakan pertanyaannya, St. Woodcutter memandangi patung-patung batu dan terdiam sesaat. Asal-usul setan sangat misterius, dan bahkan aku tidak jelas tentang itu. Namun, beberapa rumor mengatakan bahwa mereka berasal dari Yoodoo, adalah bentuk kehidupannya. Dikatakan bahwa mereka memisahkan diri, tetapi aku tidak tahu apakah itu adalah kasus atau tidak. Iblis memiliki banyak dunia dan kemampuan mereka selalu kuat, jadi itu wajar bahwa kaisar surga-surga tidak dapat bertahan melawan mereka. Hati Kinmu bergerak sedikit. Dalam hal itu, apa hubungan antara iblis dan apa yang disebut langit surgawi sejati yang menghancurkan era pendiri kaisar? Zewali berasal dari tempat itu dan tuannya Luo Hsuang bahkan adalah kepala pengawal elit roh surgawi. Dia memiliki mengirim muridnya untuk berlatih di antara iblis, jadi jelas bahwa ada beberapa hubungan antara kedua kekuatan. Mereka terkait, tetapi bukan sebagai bos dan bawahan. St. Woodcutter tahu banyak tentang ini, tetapi dia tidak menjelaskan secara rincin. Hubungan mereka lebih dari dua orang menggunakan satu sama lain. Yang disebut surga sel sering menggunakan setan untuk melakukan beberapa hal yang tidak nyaman bagi mereka, dan untuk bertahan hidup, setan juga senang digunakan. Roh primordialku telah berkeliaran di alam semesta selama bertahun-tahun untuk mencari asal surga, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang terlalu berguna. Dia menginjak udara dan berjalan ke altar pemorbanan. Karena kamu sudah berada di Supreme Emperor Heaven, tinggedewa di sini untuk pelatihan. Aku perlu melakukan beberapa hal lain. Kinmu hendak mengejar, tapi dia melihat St. Woodcutter pergi semakin jauh. Ruang yang tertutup kakinya terlihat normal namun benar-benar hebat, membuatnya tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Guru suci, aku masih memiliki hal-hal yang ingin aku tanyakan. Namun, St. Woodcutter sudah pergi ke kejauhan, dan budidaya Kinmu tidak cukup tinggi untuk perjalanan suaranya sejauh itu. Harimau kecil, tetap bersamanya, suara St. Woodcutter datang dari kejauhan. Jangan biarkan dia membuat masalah di mana-mana. Dewa harimau hitam segera mengakui dan naik ke punggung Kinmu. Bayangan besar menutupi pemuda itu. Kinmu tersenyum dan berkata, guru suci adalah hakim karakter yang buruk. Saya adalah guru pemujaan suci dan bukan anak kecil, jadi mengapa saya membuat masalah? Dewa harimau hitam menatapnya dengan wajah hitam. Apakah kamu tidak sadar tentang menciptakan masalah di manapun kamu pergi? Kinmu mengangkat kepalanya. Dewa harimau hitam itu terlalu tinggi, jadi cukup melelahkan untuk berbicara dengannya. Kakak senior tiger, bisakah kamu menyusut diri sendiri? Kakak senior, ekspresi dewa harimau hitam langsung berubah menjadi ekspresi yang menyenangkan. Kedua telinganya menjadi tegak, membuatnya terlihat sangat megah. Dia berkata sambil tersenyum, melihat bagaimana kamu memanggilku kakak senior, aku tidak akan memandang rendahmu dari atas. Kamu juga bisa melihat bahwa aku bukan hanya seorang gunung, tetapi seorang murid dari tuanku sehingga dalam hal senioritas. Anda memang harus memanggil saya kakak senior. Tubuhnya berangsur-angsur menyusut, dan setelah beberapa saat, tingginya menjadi mirip dengan kinmu, dan dia tampak seperti pemuda dengan kepala harimau. Hanya saja kedua telinganya masih sangat cekatan dan akan berkedut dari waktu ke waktu. Kakak senior tiger, guru suci berkata untuk tidak membuat masalah dan ini menciptakan insiden. Menciptakan masalah dan menciptakan insiden memiliki perbedaan besar dan tidak dapat disatukan, kata kinmu serius. Dewa harimau hitam tidak ditangkap olehnya dan menggelengkan kepalanya. Tuanku menyuruhku untuk mengawasimu. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pandanganku. Kepala kinmu sakit, tetapi dia hanya bisa membiarkannya mengikutinya sambil berpikir. Saya telah merencanakan untuk meminta guru suci membantu saya merancang jembatan dunia untuk menghubungkan perdamaian abadi dan surga kaisar tertinggi. Tetapi dia memiliki banyak hal yang harus diperhatikan, sehingga terlihat sepertinya aku hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Kota Li telah menjadi sibuk, tetapi dia tidak mengenali siapapun, jadi dia hanya bisa duduk di menara kota. Dia mengeluarkan tumpukan kertas dan alat perhitungan untuk mulai menghitung dan merancang jembatan dunia. Dewa harimau hitam berdiri di belakangnya dan mencari untuk waktu yang lama. Ketika rasa penasarannya membaik, dia akhirnya bertanya, apa yang kamu hitung? Kinmu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Aku sedang menghitung persamaan untuk pertukaran energi roh dan satu untuk pergeserannya. Aku ingin rasio pertukaran energi roh untuk para praktisi seni surgawi di dunia yang berbeda serta rasio pergeseran timbal balik antara dua dunia. Apa yang dia katakan agak mendalam namun Dewa Harimau hitam memahaminya. Dia berkata sambil tersenyum, persamaan untuk pertukaran energi roh adalah metode pengorbanan darah dan persamaan untuk perubahan timbal balik energi roh adalah metode seni teleportasi surgawi, kan? Kinmu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tak percaya. Kedua persamaan itu membutuhkan jumlah perhitungan yang sangat besar dan melibatkan pembelajaran yang ekstrim termasuk pertukaran jiwa, tubuh jasmani, dan energi. Ini juga termasuk teleportasi ruang dan menghitung pergeseran. Jika ini disajikan kepada seorang praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga, mereka akan menjadi bosan setelah mendengar semua itu. Namun, Dewa Harimau hitam berhasil menemukan dan mengatakan inti masalahnya hanya dalam satu kalimat. Itu benar, dia adalah gunung guru suci dan kitab suci iblis surgawi pendidikannya yang hebat memiliki metode perhitungan yang mendalam. Dia pasti telah belajar cukup banyak dengan mendengarkan mereka sering. Kinmu kemudian memeriksa, bagaimana pencapaian saudara Tiger dalam perhitungan. Dewa Harimau hitam mengambil kertas dari tanah dan berkata, saya baru saja melihat kesalahan dalam perhitungan Anda. Ini salah. Kinmu melihat kertas dan buru-buru menggunakan alat perhitungannya untuk menghitung lagi. Memang ada kesalahan. Pemuda itu terkesan. Perhitungan saudara Tiger sangat mendalam dan bahkan lebih cepat dan lebih akurat daripada milikku. Kakak bodoh ini terkesan. Kedua persamaan ini agak sulit dan ada terlalu banyak hal yang perlu dipecahkan. Bisakah saudara Tiger membantuku? Dewa Harimau hitam tersenyum padanya. Selama kamu tidak membuat masalah, apa masalah dalam membantumu? Apa alasan perhitunganmu? Apa yang akan kamu bangun dengan persamaan? Kinmu memberitahunya tentang jembatan dunia yang diarencanakan untuk dibangun dan mengeluarkan altar pengorbanan dan bendera teleportasi yang telah diarancang. Aku menggunakan metode ini untuk menggantikan seorang jenderal iblis dan datang ke surga kaisar tertinggi. Namun, sekarang aku ingin membangun jembatan dunia untuk menghubungkan perdamaian abadi dan surga kaisar tertinggi. Jembatan itu harus sangat stabil bagi seseorang untuk melakukan perjalanan kembali dan balik antara dua dunia. Dewa Harimau hitam bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, itu akan menjadi space spirit energy mutual shift bridge. Itu dapat dirancang sebagai corong. Setelah dibuka, energi roh dari dua dunia akan terus mengalir. Jika orang-orang dari Supreme Emperor Heaven ingin pergi ke kedamaian abadi, kedamaian abadi harus kehilangan sebagian energi. Itu akan menjadi sebaliknya yang sama. Anda memiliki ide yang cukup, Saudara Junior. Dia menepuk pundakinmu berat, dan ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia dengan diam-diam memasang kembali bahunya yang terkilir dan benar-benar dimenangkan oleh Dewa Harimau Hitam. Sebuah ide terlintas di benak Dewa Harimau Hitam, dan dia bertepuk tangan. Aku punya ide, tidak perlu merancang altar pengorbanan karena tuanku memiliki altar besar yang siap digunakan. Ada juga altar pengorbanan serupa di Great Ruins yang merupakan rute retret yang telah ditinggalkan tuanku untuk dirinya sendiri. Jika Agung Kaisar Surga diserang, dia bisa menggunakannya untuk kembali. Kedua altar pengorbanan keduanya digunakan untuk memanggil Dewa-Dewa Sejati sehingga mereka dapat digunakan untuk menghubungkan jembatan dunia. Tidak perlu khawatir tentang energi yang sedang macet dan jembatan runtuh. Satu-satunya masalah adalah menghitung dua persamaan. Kinmu sangat bersemangat. Tidak hanya Dewa Harimau Hitam berlari kencang, tetapi pencapaiannya dalam perhitungan juga sangat luar biasa. Kinmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan bantuannya, jembatan saling-saling energi roh spes yang membentang di dua dunia dapat dibangun lebih cepat dan menghubungkan Supreme Emperor Heaven dengan Eternal Peace. Tiba-tiba, dia memikirkan naga Kilin dan merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Mereka sama-sama tunggangan. Brother Tiger dapat berlari lebih cepat, dan wilayahnya juga lebih tinggi. Lebih dari itu, dia tidak pilih-pilih soal makanannya dan perhitungannya bahkan lebih mendalam daripada milikku. Dia segera meninggalkan asam di dalam hatinya dan mengerahkan seluruh energinya untuk menghitung semuanya dengan Dewa Harimau Hitam. Kecepatan perhitungan pihak lain memang mencengangkan. Kinmu harus menggunakan piring taiji, delapan piring trigram, dan senjata roh perhitungan lainnya untuk membangun alat perhitungan yang sangat besar untuk dapat mengikutinya. Pada akhirnya, dia hanya memberinya senjata perhitungan rohnya dan membiarkannya menghitung sementara dia memberinya pikiran. Alat perhitungan yang kamu siapkan terlalu sedikit, jadi aku akan membuat pasangan lagi. Begitu Dewa Harimau Hitam mengatakan itu, ia dengan cepat memperbaiki sekelompok senjata roh perhitungan dan melakukan banyak tugas, mengendalikan enam alat perhitungan skala besar. Fatih Dragon juga tidak tahu cara menempas senjata roh, Kinmu merasakan asam di hatinya sekali lagi. Dia menyuarakan pikirannya tentang persamaan, dan Dewa Harimau Hitam segera mengatakan jawabannya. Kecepatannya sangat cepat. Manusia dan Harimau tidak tidur atau beristirahat, menghitung tanpa henti di Menara Gerbang Timur Kota Li. Setelah delapan hari, menara itu ditumpuk dengan tumpukan tulisan yang tebal. Tiba-tiba, suara Sang Hua bisa didengar. Kakak yang mengirik biji-bijian, apa yang kalian lakukan di sini? Kinmu mengangkat kepalanya dari tumpukan kertas, matanya merah. Dia melihat Sang Hua, Yu He, Su Yao, dan beberapa praktisi seni surgawi muda telah datang. Mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Semua orang terkejut. Naskah-naskah itu menumpuk lebih tinggi daripada seseorang, dan semuanya ditempatkan dalam barisan yang rapi. Di tengah semua kertas, Kinmu dan pemuda berkepala macan memiliki kantong mata berat di bawah tatapan merah mereka. Jenggot Kinmu telah lama berubah menjadi tunggul berantakan, tapi dia tidak peduli tentang penampilannya sedikitpun. Jadi kalian, Kinmu memalingkan muka dan terus menulis di atas kertas. Guis, tunggu sebentar. Brother Tiger dan saya sudah selesai dengan dua persamaan dan telah menggunakannya untuk menghitung rune pertukaran energi roh-ruang. Kami sedang merancang infrastruktur jembatan dunia. Yu He, Su Yao, dan seluruh praktisi seni surgawi memandangnya dengan linglung. Setelah beberapa saat, Su Yao bertanya dengan rasa bersalah. Saudari Junior Sang Hua, apakah anda mengerti apa yang dikatakannya? Gadis itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kosong. Kinmu dan Dewa Harimau Hitam mengubah kivital mereka menjadi sisik yang tak tertandingi dan menggambar beberapa saat di atas kertas. Setelah mereka selesai menandai semua timbangan, mereka akhirnya bangkit. Pergi, ayo buat jembatan dunia ini dan uji apakah itu bisa menghubungkan dua dunia. Kata Dewa Harimau Hitam dengan gembira. Kinmu ragu sejenak. Guru suci mengatakan kepada saya untuk tidak membuat masalah. Jembatan dunia ini belum diuji. Jika kita membuatnya sekarang, saya khawatir. Dewa Harimau Hitam bahkan lebih bersemangat darinya dan menepuk dadanya sendiri sambil berkata dengan kepahlawanan mencapai awan, ini bukan menciptakan masalah, paling-paling menciptakan sebuah insiden. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Bab 544 Kinmu masih sedikit gelisah dan berencana untuk menghitung ulang semuanya untuk memeriksa apakah dia telah melakukan kesalahan. Itu bukan karena dia tidak mempercayai Dewa Harimau Hitam, tetapi karena menghubungkan dua dunia dan membangun jembatan pergeseran saling energi spirit belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika ada yang salah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagai contoh, setiap jenis pil roh baru yang telah disempurnakan Kinmu untuk menyembuhkan luka-luka memiliki kemungkinan efek samping yang aneh. Dia bisa menyelamatkannya ketika itu adalah masalah medis, tetapi bagaimana dia bisa menyelamatkannya jika spirit energi mutual shift bridge yang menghubungkan dua dunia menjadi berantakan. Dewa Harimau Hitam mengumpulkan cetak biru dengan cepat dan bergegas keluar. Cepat, cepat. Aku tidak sabar untuk mengujinya. Kinmu hanya bisa mengikutinya jika menara kota. Dalam perjalanan, dia bertanya kepada Sang Hua, Saudari Hua, ada sesuatu. Kota Li telah direkonstruksi, tetapi lingkungan sekitar masih memiliki banyak aktivitas iblis. Setan menggunakan daging, darah, dan jiwa orang-orang dari surga kaisar tertinggi kita untuk mengolah dan menimbulkan bahaya besar, jawab gadis itu. Kami telah menghabiskan beberapa waktu mencarimu untuk pergi berlatih bersama. Kami ingin menyingkirkan para praktisi seni surgawi yang berkeliaran dari ras iblis. Ketika Furiluo berada di kota Li, dia telah menahan iblis untuk tidak menyakiti orang-orang, tapi sekarang setelah dia pergi, iblis yang tersisa tidak dapat menahan diri lagi. Bagi mereka, kita manusia adalah makanan dan bahan untuk budidaya dan harta. Perbaikan, kata Yuhei. Itu sebabnya selama beberapa hari ini, desa-desa di sekitarnya diinjak-injak. Saudari Junior Sang Hua ingin pergi pagoda penindasan dewa, tetapi dia tidak punya pilihan selain mendorong itu kembali. Kinmu mengerutkan kening dan bertanya, Furiluo menahan iblis dari menyakiti orang. Mengapa dia memberi perintah seperti itu? Untuk memenangkan hati rakyat, kata Suyao dengan wajah muram. Kota ini bisa diserang, kekaisaran bisa jatuh, para dewa juga bisa mati dalam pertempuran, namun hati rakyatlah yang paling sulit dimenangkan. Furiluo adalah dewa iblis dengan ambisi besar, jadi caranya menaklukkannya tidak sesederhana itu. Juga. Jika dia tidak menyakiti orang-orang, mereka tidak akan melawan dan bahkan jika dia meremas mereka sedikit lebih banyak, mengubah mereka menjadi budak untuk menambang biji dan menanam semua jenis bahan obat, mereka masih akan tetap patuh. Seperti ini, dia bisa membuat para iblis rendahan itu menaruh hati mereka dalam pertempuran. Musuh yang bisa menyerang jantung adalah musuh terkuat. Kinmu mengangguk, dan kesannya tentang Furiluo berubah secara drastis. Furiluo bukan orang yang kasar yang hanya tahu cara menyerbu kota dan merebut tanah. Dia mengerti metode memerintah dan tahu apa yang harus dia lakukan untuk menuai manfaat terbesar bagi ras iblis. Iblis rendahan memiliki status rendah, dan Kinmu sudah melihat nasib setan rendahan di medan perang. Mereka adalah pengeluaran dalam pertempuran. Jika dia mengubah mereka menjadi budak sebelum memaksanya menjadi barang yang bisa dihabiskan, akan sulit baginya untuk memerintah. Untuk menghindari itu, Furiluo membuat manusia menjadi budak sehingga iblis rendahan akan menunggu dengan nyaman. Mereka kemudian akan pergi berperang dengan hidup mereka di telepon tanpa peduli, dan dia bisa mempertahankan kekuasaannya. Dan karena manusia masih bisa hidup, mereka tidak melawan meskipun mereka telah menjadi budak. Seperti itu, garis belakang Furiluo stabil. Dengan manusia yang menyediakan pasokan sumber daya secara konstan, ia dapat mengerahkan semua upayanya dalam pertempuran di garis depan. Furiluo adalah bakat yang hebat. Tidak heran guru suci begitu waspada terhadapnya. Kinmu merenungkannya sejenak sebelum berkata, seharusnya ada banyak senjata roh iblis yang dikumpulkan dari medan perang, kan? Bagaimana kabarmu? Orang-orang akan berurusan dengan mereka. Karena mereka mengandung sifat iblis dan ki, mereka dihancurkan sehingga iblis tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali mereka, kata Yuhei. Kinmu tersenyum padanya. Saudara Tiger dan saya akan mendirikan jembatan pergeseran saling energi-energi roh, jadi kami membutuhkan banyak emas hitam dan besi hitam. Karena senjata roh para iblis tidak berguna, bisakah kalian meminjamkannya kepada kami? Sifat iblis dan ki di dalamnya adalah apa yang kita butuhkan? Yuhei balas tersenyum padanya. Tuanku bisa mendapatkan banyak senjata roh iblis. Aku ingin tahu berapa yang dibutuhkan, Chult Master. Lebih banyak lebih baik, Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas masalahnya, Tuan Holyu. Berbalik untuk pergi, dia berkata, Chult-chult terlalu sopan. Hal-hal dari iblis itu tidak berguna. Kalian bisa pergi dulu, Tuanku dan aku akan menyerahkan senjata nanti. Kinmu memandang Sang Hua dan yang lainnya dan dia ragu-ragu sejenak. Sister Hua, Brother Tiger dan saya perlu waktu untuk mengatur jembatan sehingga kalian harus pergi berlatih. Kembalilah setelah 10 hari, kita harus selesai saat itu, dan saya bahkan mungkin bisa memperkenalkan anda kepada beberapa teman baru. Selain mencari kamu untuk pelatihan, ada tujuan lain untuk kunjungan kami. Kami ingin bergabung dengan kultus kamu, kata Sang Hua dengan suara rendah. Praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven yang hadir semuanya dengan cepat mengangguk. Kinmu menatap Su Yao dengan heran. Setelah kultus guru memberitahu kami tentang filosofi kultus surgawi, saudari senior Yuhei dan saya merasa itu benar-benar menyenangkan, jadi kami bergabung dan menjadi penguasa Allah. Kemudian, saya terlalu banyak bicara dan memberitahu teman-teman saya tentang tujuan kultus dan mereka merasa itu baik juga, jadi mereka juga datang untuk bergabung. Bisakah kita memiliki posisi Master Aola juga? Sang Hua bertanya dengan gembira. Kinmu sangat gembira, tapi dia tidak menunjukkannya. Heavenly Saint Chult adalah benar dan luar biasa dalam Eternal Peace, jadi tidak ada yang bisa bergabung. Namun, saya tersentuh oleh semua orang yang melawan iblis tanpa peduli dengan kehidupan mereka dan tahu bahwa semua orang di sini adalah orang-orang yang benar. Kami berpikiran sama, jadi saya tidak akan menyulitkan Anda semua untuk bergabung. Namun, untuk menjadi Master Hulk, kamu perlu kecakapan dalam bidang tertentu. Sekte Suciku memiliki 361 Aola yang mewakili 361 profesi, jadi ini bukan tentang kekuatan kemampuanmu. Sang Hua dan yang lainnya sedikit kecewa, tetapi Kinmu tersenyum pada mereka. Namun, pemujaan Suci baru saja mendirikan cabang di Supreme Emperor Heaven, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Kita perlu menangani hal-hal mendesak dengan cepat, jadi tidak perlu terlalu banyak melihat ke dalamnya. Itu sebabnya, setiap orang bisa menjadi Master Aola Kultus Suci di surga kaisar tertinggi. Sang Hua bersorak, Apakah kita perlu mengolesi bibir kita dengan darah pengorbanan dan berjanji untuk tidak pernah mengkhianati kultus? Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kultus Suci surgawi kita bukanlah pemuja setan dengan reputasi buruk, jadi kita tidak melakukan hal-hal seperti mengolesi diri kita sendiri dengan darah. Tidak ada yang perlu menyembah Guru Kultus juga. Kamu hanya harus menyapa saya, tidak ada etiket formal. Guru Kultus adalah guru suci dan bukan seorang kaisar. Aku saat ini sedang terburu-buru untuk membangun jembatan pergeseran saling energi spirit, jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara. Kembalilah setelah sepuluh hari. Ketika dua dunia terhubung, aku akan meminta saudara-saudara dari Kultus Suci Eternal, please menjelaskan semuanya secara rincin. Sang Hua dan yang lainnya puas dan pergi bersama Su Yao. Membangun kultus di surga kaisar tertinggi jauh lebih sederhana daripada yang saya kira. Kinmu menghela nafas dengan sedih, lalu tatapannya berkedip ketika dia melirik Dewa Harimau Hitam di sebelahnya. Apakah saudara Tiger ingin bergabung dengan kultus? Dewa Harimau Hitam memutar matanya dan mencibir. Tuanku tidak pernah mengakui kultus suci surgawi Anda. Jangan sia-siakan energi Anda dan mari kita bangun jembatan pergeseran saling energi roh. Manusia dan harimau segera datang ke depan altar pengorbanan besar yang sama menjulangnya seperti gunung. Itu langkah-langkah yang mengarah ke langit di mana ada platform level. Tanda pengorbanan darah tercetak di sekitarnya, dan tak terhitung mayat praktisi seni surgawi kaisar agung surga ditumpuk di tanah. Hanya karena itulah patung-patung batu dan arwah para dewa purba dipanggil dari reruntuhan besar. Rune dari jembatan pergantian saling energi spirit yang telah dirancang Kinmu dan Dewa Harimau Hitam terbentuk di atas dasar Rune pengorbanan, jadi hanya perubahan kecil yang perlu dilakukan pada Rune di altar pengorbanan. Manusia dan harimau segera membuat langkah mereka untuk melakukan hal itu. Setelah beberapa saat, Dewa Sejati Pang Yu membawa Yuhei dan banyak senjata roh iblis yang menumpuk di gunung. Dia berkata sambil tersenyum, Teman kecil, apakah ini cukup untukmu? Jika tidak, ada batch lain yang jauh lebih besar di Brilliance in Juret City. Senang? Kinmu tersenyum. Ini sudah cukup? Terima kasih banyak, Dewa Sejati. Apakah ada tempat di mana Anda membutuhkan bantuan kami? Dewa Sejati Pang Yu bertanya. Yuhei juga tidak sabar untuk membantu. Dewa Harimau Hitam hendak menerima bantuan mereka, tapi Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Dewa Sejati sibuk, dan saudari senior Yu dia juga perlu pergi berlatih. Aku tidak berani menyusahkan kalian berdua. Dewa Sejati Pang Yu memang terganggu dengan banyak hal sehingga ia berpamitan dengan Yuhei dan pergi. Ada banyak bagian yang perlu ditempa untuk Spirit Shift Mutual Shift Bridge, dan kami berdua akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka membantu? Geram Dewa Harimau Hitam. Kakak senior, lihat matahari di langit. Dewa Harimau Hitam mengangkat kepalanya dan menyadari. Kita memang tidak bisa membiarkan para Dewa Kaisar Tertinggi Surga membantu, jika tidak, tidak mungkin untuk mengetahui masalah apa yang akan mereka bawa. Manusia dan Harimau mulai melebur semua senjata iblis. Energi Spirit Mutual Shift Bridge yang diperlukan tidak membutuhkan sifat iblis untuk dihilangkan, jadi mereka hanya melebur dan memoles semuanya. Mereka berdua profesional dalam menempa dan terampil dalam perhitungan, sehingga setiap komponen dilakukan dengan sangat presisi. Tanda rune pada semua hal harus tepat dan setepat angka sunsi. Mereka mencari kesempurnaan. Sun For Gergat telah menempa matahari yang bengkok karena ketika dia mendesainnya, dia tidak mencari setiap komponennya dengan tepat. Dalam hipotesis kinmu, cetak biru setengah matahari paling banyak dihitung dengan digit hu atau way, yang mengakibatkan produk akhir menjadi bengkok dan tak tertahankan untuk dilihat. Agar matahari di langit terlihat bulat, angka-angka harus dihitung setidaknya untuk suyu atau sunsi. Setengah matahari puluhan kali lebih besar dari altar pengorbanan besar, sehingga tingkat ketepatan yang diperlukan kinmu sangat tinggi. Setiap komponen harus dihitung dengan angka sunsi, karena dia tidak bisa melihat matahari di langit yang merupakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Sein Woodcutter adalah seorang ahli dalam perhitungan dan penempaan, jadi dia juga tidak tahan melihat matahari kaisar surgawi tertinggi. Setelah sepuluh hari, Sang Hua, Su Yao, dan sisanya bergegas bersama ratusan praktisi seni surgawi. Mereka datang untuk melihat kinmu dan dewa harimau hitam mengaktifkan spirit energy mutual shift bridge. Kinmu dan dewa harimau hitam masih bergegas mondar-mandir di altar pengorbanan, melakukan berbagai tes dan penyesuaian. Mereka tidak berani bersantai sedikitpun. Selama sepuluh hari, mereka hanya tidur dua kali atau tiga kali dan benar-benar kelelahan, tetapi semangat mereka masih tinggi. Tidak lama kemudian, dewa sejati Pang Yu, dewa Sang Ye, dan para dewa lainnya juga datang bersama ribuan praktisi seni surgawi. Semua orang memandangi altar pengorbanan dengan segala macam komponen hitam pekat yang besar bergabung di dalamnya. Mereka memiliki panjang yang berbeda dan melihat tombak, tombak, pisau, dan pedang yang setengah berbau yang semuanya mengarah ke langit. Mereka tercakup dalam rune mendalam yang sulit dimengerti. Sebagian besar berada di dekat tanah. Bagian bawah dari altar pengorbanan telah hampir dibersihkan oleh kinmu, dan ada banyak komponen besar yang ditempatkan sebagai gantinya. Semuanya tampak sangat rumit. Banyak lorong telah digali di seluruh altar pengorbanan, dan semuanya terbuat dari komponen yang tak terhitung jumlahnya. Rune menghubungkan setiap komponen. Seluruh altar pengorbanan adalah seluruh tubuh, namun ia memiliki struktur batin yang sangat rumit pada saat yang bersamaan. Ribuan praktisi seni dewa dan dewa mengelilingi daerah itu dan berjalan beberapa putaran di sekitarnya sambil berseru kagum. Kinmu dan dewa harimau hitam telah menunjukkan kepada mereka keindahan baru yang dimiliki artefak logam besar. Keindahan semacam ini tidak biasa, tetapi tidak merata. Bayang-bayang jatuh berantakan ketika potongan-potongan logam dan Rune menunjukkan keindahan yang aneh. Kinmu dan dewa harimau hitam memasang komponen terakhir dan menyelaraskannya dengan altar pengorbanan di dunia lain. Mereka berdua saling memandang dan melihat kegembiraan di mata yang lain. Apakah kamu siap? Dewa harimau hitam mengangkat alisnya. Aku siap untuk mengaktifkan kekuatan Rune. Kinmu menganggup berat, dan seberkas vitalitas surgawi melonjak keluar dari dewa harimau hitam untuk mengaktifkan Rune. Cahaya terang perlahan maju, menerangi lebih banyak Rune. Seolah itu terlalu lambat, ia segera membelah menjadi dua dan mengalir ke arah Rune yang lebih seperti air mengalir. Suara dengung bisa terdengar ketika cahaya terang mengalir ke bagian dalam altar pengorbanan dan bocor ke tangga, perlahan-lahan menerangi semua tanda Rune. Akhirnya, itu mengalir ke bawah dan berkumpul di sana. Dentingan. Getaran dahsyat bergema, dan tangga altar pengorbanan melayang ke langit. Mereka dipisahkan menjadi lebih dari 900 lapisan sesuai dengan langkah-langkahnya. Masing-masing dari mereka berputar ke arah yang berbeda, dan setelah setiap putaran, Rune pada lapisan yang berbeda akan terhubung satu sama lain. Prosesnya terlihat sangat rumit. Kinmu dan Harimau Hitam berdiri di salah satu tangga penuh kegembiraan. Praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga di bawah altar dan para dewa yang berdiri tegak di langit juga tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Pemandangan artefak logam besar yang diaktifkan sangat mengagumkan. Altar pengorbanan berputar terus-menerus, dan setiap triwulan rotasi, ada gelombang energi roh bergegas keluar. Mereka adalah iblis kidan alam yang tersembunyi di dalam senjata yang diaktifkan. Berdasarkan perhitungan Kinmu dan perhitungan hati dewa Harimau Hitam, selama mereka berhasil menembus penghalang dari dua dunia dan membangun jembatan geser energi saling gembira yang berbentuk corong, energi dari dua dunia akan menjaga stabilitas, dan lorong tidak akan mudah hancur. Semua kisetan dan sifat senjata akan sepenuhnya habis pada saat koneksi. Lapisan altar pengorbanan diputar berulang kali. Ketika sejumlah besar energi terkumpul, seberkas cahaya hitam tiba-tiba bergegas ke langit. Kekuatan tak terbatas melolong saat mengguncang dunia. Ribuan praktisi dan dewa seni surgawi, serta Kinmu dan dewa Harimau Hitam, mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit sambil tersenyum. Kemudian membeku di wajah mereka. Di atas, seberkas cahaya hitam itu sangat ganas ketika menabrak setengah matahari. Ciptaan mengerikan itu langsung diuapkan. Telinga dewa Harimau Hitam, yang tegak, membungkuk ke arah belakang kepalanya, dan mulutnya terbuka lebar. Kita akan mati, saudara junior, apakah ini menciptakan masalah atau memulai insiden? Keringat seukuran manik menjuntai dari kelopak mata kiri Kinmu dan jatuh di pipinya. Keringat kemudian mengalir di dahinya seperti aliran sebelum membentuk dua jalur di kedua matanya. Kinmu menoleh dengan susah payah dan memandang temannya. Dewa Harimau Hitam dengan penampilan muda memiliki lebih banyak keringat mengalir di wajahnya, dan kemejanya sudah basah kuyuk. Kakak senior, lihatlah ekspresi orang-orang di bawah ini. Suara Kinmu serak saat dia menekan volumenya. Kamu lihat, karena aku tidak berani. Aku khawatir mereka tidak akan bisa menolak memukuli kita sampai mati. Apakah kamu pikir mereka akan mengalahkan kita sampai mati? Bab 545 banding 545 Saya bisa menyelesaikan ini, saya bisa menyelesaikan ini. Kinmu menghibur dirinya terus-menerus ketika wajahnya berkedip antara jernih dan gelap. Orang-orang dewasa di desa mengajari saya bahwa jika saya dapat membuat masalah, saya pasti bisa menyelesaikannya juga. Saya pasti bisa menyelesaikannya kali ini juga. Mari kita nyata, saya mungkin tidak bisa menyelesaikannya. Masalahnya kali ini terlalu besar. Kaisar Agung Surga tidak memiliki matahari, tetapi Sun Forgerga telah memimpin para praktisi seni surgawi dengan susah payah membangun setengah yang mereka angkat ke langit. Itu menjadi kebanggaan rakyat Kaisar Tertinggi Surga, namun mereka berdua benar-benar menghancurkannya. Bukannya Kinmu tidak mempertimbangkan untuk menciptakan matahari baru sebagai imbalan dari surga Kaisar Tertinggi, tetapi itu tidak akan semudah itu. Menciptakan bola yang sempurna tidak sulit, tetapi bagaimana dia mengubahnya menjadi matahari. Sun Forgerga adalah koki dari Founding Emperor Celestial Heavens, seorang pria yang mengendalikan kekuatan api surgawi, jadi meskipun keahliannya buruk dan ia telah membangun matahari yang tak tertahankan untuk dilihat, ia masih bisa menyala dan memberikan kehangatan ke Supreme Emperor Heaven. Jenis api surgawi ini mungkin memiliki kualitas yang bahkan lebih tinggi daripada api Li, jadi mendapatkan api yang tepat adalah masalah terbesar dalam merekonstruksi matahari. Setelah pilar cahaya hitam menghancurkan setengah matahari, itu menembus kekosongan. Detik berikutnya, Riak Ruang dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka bergelombang dan menyebar ke sekeliling matahari satunya. Hati Dewa Harimau hitam bergetar ketika dia melihat Riak-Riak yang bergerak ke konstruksi lain di langit. Di bawah altar pengorbanan, ribuan praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven dan Dewa-Dewa yang mengambang di langit memiliki hati di tenggorokan mereka. Mereka tidak bisa menahan kepalan tangan mereka dengan erat, kuku mereka hampir menusuk daging mereka. Riak menyebar dan pergi untuk setengah matahari lainnya. Ketika mereka menyentuh, matahari diperas sampai seperti kuning telur oval. Ketika lekukan Riak melewatinya, matahari membentang dan menjadi sepuluh atau lebih kali lebih lama. Semua orang menatap langit dengan ketakutan, tetapi setelah Riak-Riak, matahari masih menggantung di langit. Semua orang yang gugup menghela nafas lega. Tiba-tiba, matahari yang tampak lengkap sekarang mengeluarkan suara keras, dan sepotong besar jatuh permukaannya. Komponen yang jatuh adalah sebesar gunung dan meninggalkan jejak api yang panjang di langit. Asap tebal mengepul ketika meluncur diagonal dan jatuh di suatu tempat yang jauh di kejauhan. Matahari di langit tidak bulat untuk memulai, tapi sekarang sepertinya sudah dikunya oleh mulut dengan gigi yang tidak rata. Saudara Junior, apakah kita harus lari untuk hidup kita? Dewa Harimau Hitam bertanya dengan suara rendah. Tuan-tuan, saya punya dua kabar baik untuk diceritakan kepada semua orang. Kinmu menyapu lengan bajunya untuk menghapus keringat dingin yang bergulir di dahinya seperti air terjun sambil masih berdiri di altar pengorbanan. Dia membuat dirinya terlihat benar dan percaya diri sebelum melihat sekeliling dan berkata dengan keras, kabar baik pertama adalah bahwa spirit energy mutual shift bridge terhubung. Jembatan ini menghubungkan surga kaisar tertinggi dengan perdamaian abadi, jadi semua orang di sini akan memiliki rute pelarian. Bahkan jika kita tidak bisa bertahan melawan iblis, kita bisa mundur ke perdamaian abadi dan menyelamatkan orang-orang kita. Di bawah altar pengorbanan, ribuan praktisi seni surgawi masih memiliki pandangan bingung ketika mereka menoleh dengan susah payah untuk menatapnya. Setelah Kinmu selesai mengatakan kabar baik pertamanya, dia menunggu dengan tenang sejenak bagi semua orang untuk mencerna informasi ini. Ini untuk memamerkan prestasinya. Kaisar Agung Surga tidak pernah memiliki jalan mundur. Jika para dewa dan praktisi seni surgawi hilang, orang-orang hanya bisa diperlakukan seperti makanan oleh setan. Tapi sekarang Kinmu membangun spirit energy mutual shift bridge, dia menciptakan semua orang di Supreme Emperor Heaven sebuah rute pelarian untuk melestarikan warisan ras mereka. Seberapa besar pahala ini? Kinmu memilih untuk memamerkannya karena itu terlalu besar. Bahkan jika para praktisi seni dewa dan dewa kaisar tertinggi surga marah, mereka tidak akan mengalahkannya dan dewa harimau sampai mati. Pang Yu adalah dewa sejati, jadi dia yang pertama kembali ke akal sehatnya. Dia menganggup perlahan. Teman kecil Kin dan brother Black Tiger menciptakan spirit energy mutual shift bridge untuk orang-orang di surga kaisar tertinggi kita untuk memiliki rute pelarian. Ini memang jasa besar. Dewa Sang Ye dan para dewa menganggup juga. Prestasi ini sungguh luar biasa. Selain menghubungkan dua dunia dan menyediakan rute pelarian, para praktisi seni surgawi dari Eternal Peace Empire juga bisa memberikan bantuan, membantu Supreme Emperor Heaven bertahan lebih lama. Pada saat itu, seorang praktisi seni dewa tergagap, tetapi matahari di langit. Wajah Kinmu bersinar dengan semangat, dan dia tertawa. Ini adalah berita baik lainnya yang ingin aku katakan. Berita yang benar-benar bahagia. Suaranya memekakkan telinga. Semuanya, mataharimu sudah tua dan bobrok, tapi sekarang kita bisa mengubahnya untuk dua matahari baru. Matahari bulat, matahari sempurna. Lingkungan sekitar sunyi. Tiba-tiba, Sang Ye menjadi bersemangat dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Yay! Sorakan ini menusuk ke telinga, dan suaranya segera menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Akhirnya, gadis kepang panjang memperhatikan situasi dan memberikan dua batuk untuk menutupi kecanggungannya. Dia tidak berani bicara lagi. Jangan bicara. Dewa sejati pang yu mempertahankan senyum kaku di wajahnya saat ia berbicara kepada dewa-dewa lain dengan suara rendah. Pertahankan senyum, pertahankan ketenangan, jangan ungkapkan niat membunuh. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid guru surgawi, jadi kita perlu menjaga wajah kita. Apakah mereka benar-benar membantu kita merekonstruksi matahari baru? Seorang dewa bertanya dengan suara rendah sambil mempertahankan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu. Dewa sejati pang yu berkata sambil tersenyum. Jika tidak, kita tidak akan membiarkan mereka meninggalkan Supreme Emperor Heaven. Namun, melihat ekspresi mereka yang penuh percaya diri, mereka mungkin bisa melakukannya. Kinmu melihat banyak praktisi seni dewa dan dewa-dewa surga kaisar tertinggi yang memiliki wajah hitam dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tampaknya ada banjir yang akan menerobos bendungan di sana, tepat untuk melonjak keluar. Junior Brother, mereka tidak terlihat bahagia. Apakah mereka menyadari bahwa kita tidak tahu cara membuat api surgawi untuk menyalakan matahari? Dewa harimau hitam bertanya dengan suara lembut. Diam, kakak senior. Kinmu mempertahankan senyum kaku dan berbicara dengan gigi terkatuk. Pertahankan senyummu dan bersikaplah seolah-olah kita bisa menciptakan matahari. Dewa harimau hitam melakukan apa yang diperintahkan, lalu berbicara melalui celah giginya. Ini adalah pertama kalinya kami mengaktifkan spirit energy mutual shift bridge sehingga kami bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar terhubung dengan altar pengorbanan di Great Ruins. Jika itu tidak berhasil, apakah mereka akan menghitung dua hutang bersama dan mengalahkan kami sampai mati? Diam, kakak senior. Kinmu hampir tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sekarang spirit energy mutual shift bridge sudah diatur, bisakah kita memasuki reruntuhan besar dari sini? Jika ada yang tidak beres ketika kita menyeberangi jembatan, kita mungkin akan hancur berkeping-keping dan keluar sebagai tumpukan daging cincang di ujung yang lain, kata Dewa Harimau hitam dengan lembut. Angin dingin bertiup melalui lingkungan yang sunyi. Di Great Ruins, langit akan menjadi gelap. Raksasa batu berjalan melewati hutan dengan mengangkat palu batu besar untuk menghancurkan tanah. Mereka meratakan tanah. Sepanjang perjalanan, pohon-pohon yang menjulang mencabut akar mereka dan benar-benar berjalan seperti manusia. Mereka membuka jalan dan menanam kembali di kedua sisi jalan, membentuk dua baris. Setelah batu raksasa membuka jalan, ribuan wanita melewati jalan. Mereka mengenakan pakaian dari semua warna yang membuat mereka terlihat seperti bunga-bunga indah. Mereka bercakap-cakap sementara lempengan batu persegi melayang di langit dan secara otomatis mendarat di bawah kaki mereka. Di belakang mereka, raksasa pohon menggunakan palu kayu untuk mengamankan lempengan batu, saling mengunci secara teratur dan meratakan jalan. Di belakang raksasa pohon, guru balai pekerjaan surgawi memimpin banyak praktisi seni surgawi di aula untuk mencetak tanda. Setiap slab diperoleh tanda rune yang akan membuat jalan lebih tahan lama. Jalan itu tidak akan jatuh bahkan ketika kereta dan binatang buas melintasinya. Menggunakan lempengan batu untuk membuka jalan membuatnya lebih mudah untuk memperbaikinya di masa depan. Mereka hanya harus mengambil bagian yang salah dan menggantinya dengan yang baru. Preceptor Imperial Perdamaian Abadi dan Siong Siyu berjalan berdampingan. Mereka mencari patung batu dan memindahkannya ke sisi jalan. Bahkan lebih baik ketika mereka menemukan desa, karena mereka akan memindahkan mereka dan orang-orang mereka lebih dekat menjadi kota di masa depan. Sebelum mereka memindahkan patung batu, mereka menawarkan dupa, yang sangat penting. Itu adalah apa yang dikatakan Kinmu pada Eternal Peace Imperial Preceptor, jadi kecepatan membuka jalan sedikit lebih lambat dari yang diprediksi Kinmu. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Siong Siyu, Guru True Heaven Palace, telah lama sibuk. Mereka telah membuka jalan sampai ke wilayah Great Ruins pada saat itu, dan hanya dalam waktu satu bulan lagi, mereka akan mencapai border Dragon City. Ketika waktu itu tiba, mereka sudah dekat dengan Kerajaan Perdamaian Abadi. Kinmu tahu banyak orang di bumi barat dan berteman dengan semua keluarga yang berpengaruh. Membuka jalan menuju Middle Earth adalah proyek besar, tetapi semua keluarga berpengaruh telah mendukung gagasan ini dan mengirim cukup banyak praktisi seni surgawi untuk membantu. Ayo istirahat! Eternal Peace Imperial Preceptor memandangi langit dan berkata dengan keras, kegelapan akan segera tiba begitu cepat menuju patung-patung batu. Jangan bergerak di malam hari. Semua orang bergegas melakukan apa yang diperintahkan dan mulai membakar untuk memasak makanan mereka. Gadis-gadis itu mengobrol dengan gembira tentang para lelaki perdamaian abadi. Mereka melirik praktisi seni surgawi dari Heavenly Works Hall dan tertawa pelan. Praktisi seni surgawi memerah dan tidak berani berbicara. Eternal Peace Imperial Preceptor menatap matahari terbenam. Meskipun Kinmu telah melemparkan semua tanggung jawab dan pekerjaan kotor kepadanya saat dia keluar untuk bermain, dia tidak memiliki keluhan. Ketika menaklukkan bumi barat, dia juga telah melemparkan semua pekerjaan kotor ke Kinmu, dan pemuda itu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pada saat itu, langit bergetar, dan seberkas cahaya hitam turun dari langit. Ia berputar dengan panik dan jatuh ke tanah. Wajah Preceptor Imperial Eternal Peace berubah sedikit, dan dia melihat ke arah tempat cahaya hitam telah mendarat. Ledakan. Itu jatuh ke tanah, dan tanah bergetar. Getaran mencapai bahkan kaki mereka. Rasanya seperti monster yang mengerikan akan keluar dari bumi. Pengajar kerajaan. Dua sinar cahaya ditembakkan dari mata guru balai pekerjaan surgawi saat dia melihat ke arah perubahan abnormal. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berteriak keras, ada perubahan besar dalam fenomena meteorologis. Tanah melonjak ke pegunungan besar yang mungkin merupakan karya iblis. Eternal Peace Imperial Preceptor bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian tetap di sini. Aku akan pergi dan melihatnya. Kegelapan melonjak, tapi Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan melaluinya sampai dia tiba di tempat cahaya hitam jatuh. Energinya abis, dan seberkas cahaya biru mengalir ke langit dari bawah tanah, menembus ruang angkasa. Cahaya biru membentuk lorong cahaya yang mengalir. Yang melepaskan cahaya biru adalah altar pengorbanan besar yang tampak seperti gunung. Pada saat ini, semua tanda di atasnya menyala satu demi satu. Eternal Peace Imperial Preceptor memeriksa altar pengorbanan yang tiba-tiba bangkit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum berjalan dan memasuki cahaya biru. Di Supreme Emperor Heaven, senyumkinmu dan Dewa Harimau Hitam sangat dingin. Di langit, senyum Dewa Sejati Pang Yu, Dewa Sang Ye, dan para dewa lainnya juga tidak berbeda. Semua orang diam selama beberapa waktu. Saat itu, dari cahaya di tengah altar pengorbanan, sesosok lelaki setengah bayar berjalan keluar. Dia melihat sekeliling dengan bingung, lalu tatapannya mendarat pada Kinmu. Jadi itu Chult Master Kin. Apa hal luar biasa yang telah kamu lakukan kali ini? Tempat apa ini? Bab 546. Kinmu menghela nafas dalam-dalam. Melihat Eternal Peace Imperial Preceptor itu seperti melihat anggota keluarga. Pria itu benar-benar datang ke Supreme Emperor Heaven dari Great Ruins dan menguji kegunaan jembatan energi saling geser roh. Dia adalah asisten tepat waktu. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan berapa lama mereka akan tetap beku. Kinmu, bagaimanapun, tidak akan berani secara pribadi memasuki jembatan untuk melihat apakah itu aman. Baik dia dan Dewa Harimau Hitam khawatir bahwa mereka mungkin akan robek sampai mati jika ada kesalahan dalam desain. Untungnya, pengajar imperial perdamaian abadi datang. Kekhawatiran utama mereka adalah bahwa mereka telah menghancurkan matahari, dan jika energi shift mutual shift bridge tidak dapat digunakan, para praktisi seni surgawi dan Dewa-Dewa Kaisar Agung Surga mungkin akan melumpuhkan mereka jika tidak membunuh mereka secara langsung. Untungnya, pengajar imperial perdamaian abadi datang. Matahari di langit, Preceptor Imperial Eternal Peace mengangkat kepalanya ke arah matahari yang kehilangan sisi dan buru-buru memalingkan muka. Dia menenangkan diri sebelum bertanya, Jult-Jult, apa tempat ini? Teman-teman dao ini. Tepat pada waktunya, imperial Preceptor, kinmu berkata dengan keras. Semua orang, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Santa yang muncul setiap 500 tahun sekali, pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Sejujurnya, jembatan surgawi dari umat perdamaian abadi telah rusak dan penguasa kerajaan adalah orang pertama yang mengolah untuk keilahian. Dia juga pemimpin reformasi Eternal Peace. Imperial Preceptor, ini adalah Supreme Emperor Heaven, surga pertama dari 33 surga, dan orang di langit di Dewa Sejati Pang Yu. Dewa Sejati Pang Yu dan para dewa lainnya tidak bisa tidak tergerak. Mereka segera mendarat dan menyambut Eternal Peace Imperial Preceptor. Dewa Sejati Pang Yu berkata sambil tersenyum, jadi orang suci yang muncul setiap 500 tahun. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Sejujurnya, saya pernah mendengar tentang legenda orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Tetapi saya pikir itu adalah pembicaraan yang aneh. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu orang yang sebenarnya. Eternal Peace Imperial Preceptor membalas salamnya dan berkata dengan rendah hati, Dao Saudara terlalu sopan. Aku hanya orang kecil dari pedesaan yang belum pernah melihat dunia besar sebelumnya. Orang suci yang disebut yang muncul sekali setiap 500 tahun adalah hanya menyanjung negara kecil saya. Pang Yu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Pengajar kerajaan salah. Jika duniamu adalah pedesaan, maka kaisar tertinggi surga kita bahkan lebih buruk. Era pendiri kaisar, era kaisar tinggi, semuanya terletak tepat di tempatmu. Alasan kaisar surga-surga memerangi para setan pahit selama 20 ribu tahun juga hanya untuk melindungi dunia Anda. Jantung Preceptor Imperial-Imperial bergetar hebat dan ekspresi kinmu menjadi bingung. Mereka tidak mengharapkan Dewa Sejati Pang Yu mengatakan sesuatu seperti itu. Ada terlalu banyak informasi dalam kata-katanya, dan kedua pria itu membutuhkan waktu untuk mencernanya. Jembatan peralihan energi spiritual bersama ini menjalin kontak antara dua dunia, yang merupakan hal yang baik untuk Supreme Emperor Heaven kita. Jika kita tidak bisa bertahan lagi, kita akan menjaga kekuatan penuh kita untuk menuju ke surga selestial. Pang Yu membungku pada kinmu dan berkata dengan tulus, tidak masalah apakah teman kecil kin bisa memalsukan dua matahari lagi atau tidak, kaisar agung surga ku akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa ini. Kinmu segera membalas salam. Dewa Sejati Sopan, ini yang perlu aku lakukan, jadi tidak perlu mengingatnya. Eternal Peace Imperial Preceptor membalikkan kepalanya dan memandangi jembatan pergeseran saling energi roh yang tak terbandingkan rumit dan altar pengorbanan. Dia menghela napas kagum. Spirit Energy Mutual Sif, itu memang sesuatu yang dibuat oleh Chult Master. Aku melihat perubahan besar dalam fenomena meteorologi dan tanah membanjiri altar pengorbanan. Sebuah jembatan ringan yang seperti dua corong terhubung, dan aku bertanya-tanya setan mana yang telah menerobos keperdamaian abadi untuk menciptakan malapetaka. Ketika saya datang ke altar pengorbanan dan melihat, saya melihat pengerjaan yang benar-benar mengesankan. Aljabar yang digunakan sangat luar biasa, menggunakan pertukaran energi roh dan perubahan energi roh bersama. Saya curiga jadi saya datang untuk memiliki lihat. Terlihat bahwa itu benar-benar sekte guru yang dapat memiliki pemikiran yang luar biasa. Kinmu sangat puas dan berkata dengan rendah hati, Imperial Preceptor terlalu memujiku. Ini sebagian besar berkat kakak senior Black Tiger. Dia memperkenalkan Eternal Peace Imperial Preceptor kepada semua dewa dan berkata dengan penuh arti, Preceptor Imperial, Saint Woodcutter juga ada di sini di Supreme Emperor Heaven. Pemotong kayu Saint Eternal Peace Imperial Preceptor jantung bergetar dalam kegelisahan. Alasan dia memulai reformasi adalah karena ungkapan dari Heavenly Saint Chult untuk penggunaan sehari-hari orang awam. Jalan suci adalah apa yang dia kejar sepanjang hidupnya. Dan untuk menjadi orang suci, pertama-tama ia harus menetapkan kebajikan, jasa, dan gagasannya secara tertulis. Itu yang dia lakukan. Dia tidak berpikir bahwa keberadaan legendaris akan berada di tempat seperti itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak gelisah. Dia ingin bertemu senior ini yang membawanya ke jalan reformasi. Kinmu jarang melihatnya gelisah dan tersenyum. Saint Woodcutter tidak ada di sini sekarang, tetapi melawan iblis dengan 24 dewa. Pengajar kerajaan, Anda baru saja datang dan tidak mengerti kaisar surga-surga. Setelah saya ceritakan semuanya, Anda akan tahu betapa indahnya energi roh ini jembatan saling-saling. Dia kemudian menambahkan dengan penuh arti, warisan jalan dan keterampilan kaisar agung surga tidak pernah rusak. Apa? Ketidakpercayaan memenuhi wajah preceptor imperial perdamaian abadi, dan dia berseru, warisan jalan dan keterampilan tidak pernah rusak. Maksudmu teknik, keterampilan, dan seni surgawi semuanya dilestarikan sepenuhnya. Tidak mungkin. Lihat matahari di langit, standar aljabar seperti itu ribuan mil lebih rendah daripada kita. Bahkan lebih buruk daripada yang bisa dilakukan oleh para sarjana imperial colege. Dewa harimau hitam cemberut sambil berpikir, orang suci ini yang muncul setiap 500 tahun juga adalah seorang rekan yang belum mengembangkan kerangka pikirannya juga. Hanya sepotong informasi kecil sudah cukup untuk membuatnya gelisah. Ekspresinya telah berubah secara drastis, membuatnya sulit untuk mengendalikan emosinya. Orang yang disebut santo itu tidak memenuhi reputasinya. Merasa sedikit canggung, kinmu bergumam, memang agak tak tertahankan untuk melihat. Eternal Peace Imperial Preceptor mencibir dan berkata, bagaimana itu tak tertahankan. Yang ingin saya lakukan adalah membawa pisau bahkan ke matahari. Jika para sarjana imperial colege menempa artefak kasar seperti itu, saya pasti akan mengusir mereka dan kirim mereka kembali untuk menyusun kembali. Di sekitarnya, semua dewa dipenuhi dengan rasa malu. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, kinmu berkata, Imperial Preceptor, turunkan suaramu. Meskipun aljabar kaisar agung surga telah diturunkan, warisan jalan mereka tidak pernah rusak. Dengan kemampuanku, di antara para praktisi seni surgawi yang sama ranah, saya hanya bisa peringkat di sepuluh besar. Cult-cult sedang rendah hati, kan? Eternal Peace Imperial Preceptor bertanya dengan curiga. Kinmu memikirkannya dan berkata dengan jujur, aku memang sedikit rendah hati. Namun, kaisar agung surga memang memiliki banyak praktisi seni surgawi yang memiliki tubuh jasmani seorang dewa muda yang sejati. Kecepatan mereka lebih cepat daripada milikku, kekuatan mereka adalah lebih besar dari saya, reaksi mereka, kekuatan seni surgawi dan mata surgawi, dan bahkan teknik mereka melampaui orang-orang dari perdamaian abadi. Eternal Peace Imperial Preceptor menghembuskan nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Alasan mengapa dia begitu gelisah terutama karena ada celah besar dalam warisan jalan, keterampilan, dan seni surgawi perdamaian abadi. Kesenjangan besar ini telah muncul 20 ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, jalan, keterampilan, dan seni surgawi telah menjadi sangat sulit dan tidak dapat membentuk suatu sistem sama sekali. Hall of Human Emperors, Daosek, Great Thunder Celap Monastery, dan Heavenly Saint Chult memberikan apa yang mereka ketahui ke segala arah, tetapi karena keterbatasan tindakan seperti itu, jalur, keterampilan, dan seni surgawi yang mereka berikan tidak lengkap. Biara Daosek dan Great Thunder Celap telah mengalami kehancuran dalam musibah itu sementara Hall of Human Emperors hanya memiliki satu penerus setiap generasi. Heavenly Saint Chult didirikan setelah kejadian itu dan baru kemudian mulai memberikan jalannya. Little Jade Capital juga dibangun pada waktu itu, tetapi karena tidak mencampuri urusan duniawi, tidak ada leluhur yang berjalan di dunia untuk memberikan jalan mereka. Seiring waktu, sekte-sekte lain perlahan-lahan terbentuk, dan jalur, keterampilan, dan seni surgawi mereka dapat dikatakan dibangun dari tanpa fondasi sama sekali. Setelah itu, ada perkelahian antara sekte, antara yang benar dan yang jahat, yang melemparkan dunia kedamaian abadi ke dalam kekacauan. Sekte saling bertarung tanpa akhir, dan tiga tempat suci besar berhenti mengganggu. Mereka menjaga diri mereka sendiri, membuat interaksi antara jalur, keterampilan, dan seni surgawi menjadi perhatian terbesar mereka. Kekacauan itu berlangsung sampai Eternal Peace Imperial Preceptor membantu Kaisar Yan Feng dengan reformasi. Baru kemudian hal-hal berubah. Perkelahian antara sekte dan benar melawan kejahatan diubah menjadi pertempuran antara sekte dan manfaat kekaisaran perdamaian abadi. Ketika Qin Mu menjadi master kultus iblis surgawi, ia memimpin tanah sucinya untuk mendukung Kaisar Yan Feng dengan sepenuh hati dan menghancurkan Dao Sek, biara petir besar, dan semua kekuatan pemberontak lainnya. Baru kemudian pertempuran berhenti dengan nyata. Dengan semua teknik yang disatukan, jalur, keterampilan, dan seni surgawi kekaisaran perdamaian abadi dapat mengambil langkah besar ke depan. Qin Mu kemudian menyebar model aljabar ruang untuk semua praktisi seni surgawi untuk memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dan membebaskan diri dari keterbatasan tubuh manusia. Namun demikian, fondasi Eternal Peace Empire lemah, dan sistem kultivasi tidak lengkap. Mereka yang bisa berkultivasi ke alam dewa adalah minoritas, dan tidak ada banyak praktisi yang kuat. Pembangunan spirit energy mutual shift bridge oleh Qin Mu memungkinkan Eternal Peace Imperial Preceptor juga melihat kedatangan generasi baru. Kultus Guru telah melakukan layanan besar kepada orang-orang dari surga kaisar tertinggi dan layanan besar kepada orang-orang dari kedamaian abadi. Receptor Imperial Perdamaian Abadi tiba-tiba membungkuk ke lantai dan berkata dengan tulus kepada Qin Mu, saya berterima kasih atas nama semua makhluk hidup. Qin Mu buru-buru membalas salamnya. Aku tidak berani. Setan menyerang surga kaisar tertinggi, dan itu tidak akan mampu menahan mereka lebih lama. Setelah diserang, Iblis akan pergi kereruntuhan besar dan perdamaian abadi. Jika kita membantu orang-orang ini, mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah saya kembali, saya pasti akan mengirim peringatan ke kaisar untuk memintanya membantu kaisar agung surga. Qin Mu tersenyum padanya. Dalam hal ini, masalah ini akan ditangani oleh pengajar kerajaan dan dewa sejati Pang Yu. Kalian dapat mengatur peraturan bagi orang-orang untuk datang dan pergi melalui Supreme Emperor Heaven. Anda juga harus memutuskan bagaimana perdamaian abadi dapat mendukung Supreme Emperor Heaven dan bagaimana bertukar petunjuk tentang jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Eternal Peace Imperial Preceptor terdiam beberapa saat sebelum berkata, kamu akan mencuci tangan ini juga. Qin Mu meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tiger dan saya belum istirahat selama berhari-hari jadi kita perlu tidur sebentar. Saya juga perlu keluar untuk pelatihan. Masalah seperti ini lebih baik diselesaikan oleh Imperial Preceptor itu benar, tentang matahari, lihat apakah Anda dapat membantu mereka dengan itu juga. Eternal Peace Imperial Preceptor hanya bisa mengangguk sebelum mengalihkan pandangannya ke dewa sejati Pang Yu. Dao Saudara, meskipun tidak ada sistem budidaya yang lengkap dalam perdamaian abadi, reformasi telah mencapai banyak hal di jalur, keterampilan, dan seni surgawi, dan Kaisar Agung Surga pasti akan menemukan hal-hal untuk dipelajari juga. Dengan interaksi antara keduanya dunia, banyak ahli pasti akan dilahirkan. Dewa sejati Pang Yu menginstruksikan beberapa dewa untuk melindungi spirit energi mutual Shift Bridge sambil tersenyum. Imperial Preceptor, ayo pergi ke Lee City untuk membahas ini lebih terinci. Silahkan. Kin Mu melihat mereka dan menghela nafas lega. Kakak Senior Tiger, mari kita istirahat sekarang. Keduanya kembali ke menara dan berbaring di tanah untuk tidur seperti kayu. Ketika Kin Mu bangun, langit di luar cerah. Saat dia mandi, Dewa Harimau Hitam juga bangun. Pil roh apa yang dimakan Saudara Senior? Biarkan aku menyiapkan makananmu, kata pemuda itu. Pil semangat. Dewa Harimau Hitam mengjilat kakinya untuk membersihkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak makan itu, jadi kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Sebagai dewa, aku hanya berkultivasi setiap hari tanpa perlu makanan. Apapun yang dapat mengisi perut baik-baik saja. Kin Mu tertegun. Dia memikirkan naga kilin dan tidak bisa menahan kesedihannya lagi. Setelah mereka berdua sarapan, Sang Hua, Yu He, dan yang lain datang mencari mereka. Dan Yu He berkata, Guru pemujaan, pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi telah kembali, dan dia berkata bahwa tentara praktisi Seni Surgawi dan para dewa Kekaisaran Perdamaian Abadi akan datang dalam waktu beberapa hari. Kin Mu menghela nafas lega. Apakah ada berita tentang Guru Surgawi? Yu He menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah jembatan pergeseran saling energi roh telah dibangun, Tuanku Dewa Sejati Pang Yu memberi perintah kepada orang-orang normal untuk mundur dari surga Kaisar Tertinggi. Pengajar Perdamaian Kekal Abadi akan mempersiapkan prajurit dan kapal terbang untuk menerimanya di reruntuhan besar. Kami datang untuk menemukan Master Kultus karena kami berencana untuk menyusup ke wilayah setan untuk membantu orang-orang di sana bermigrasi. Kin Mu menoleh untuk melihat Dewa Harimau Hitam dan memeriksa, kakak senior, membantu orang-orang di wilayah iblis bermigrasi tidak dianggap menimbulkan masalah, kan? Dewa Harimau Hitam menggelengkan kepalanya. Kami bahkan menembak matahari, jadi siapa yang peduli tentang menerobos ke wilayah setan? Bahkan tidak bisa dianggap masalah kecil. Dengan aku di sini, kalian bisa tenang. Aku yakinkan kamu bahwa tidak ada yang salah. Bab 547 Kin Mu senang. Tujuan dari kunjungannya adalah untuk mendapatkan pengalaman, untuk melihat kekuatan praktisi seni surgawi di dunia tanpa batas dan belajar dari kekuatan mereka. Dia ingin tumbuh sehingga dia bisa melawan kaisar manusia leluhur pertama. Para pakar iblis di surga kaisar tertinggi sangat banyak, dan mereka adalah lawan terbaik baginya untuk menguji keterampilannya. Selain itu, dengan Dewa Harimau Hitam di sekitar, tidak perlu bagi mereka untuk khawatir tidak bisa melarikan diri setelah bertemu dengan Dewa Iblis. Kecepatan Dewa Harimau Hitam sangat cepat, jadi bahkan jika dia dihadapkan dengan 3 atau 5 Dewa Iblis, dia masih bisa pergi dengan mudah. Di atas itu, dengan kalimat terakhir Dewa Harimau Hitam, bahkan jika mereka menciptakan masalah, ia akan menjadi orang yang mengambil semua tanggung jawab. Kultus besar Master Kin tidak ada hubungannya dengan itu. Sang Hua dan Yu Hei juga santai. Dengan Dewa Harimau Hitam bersama mereka, perjalanan mereka tidak akan berbahaya sama sekali. Semua orang berjalan di menara kota. Yu dia pemberani dan berhati-hati, lebih dewasa daripada Sang Hua, jadi dia yang pertama menyarankan, Senior Tiger, karena kita akan ke wilayah setan, yang terbaik jika Senior tidak akan melepaskan aura Anda. Jika tidak, Iblis para Dewa akan muncul untuk menghentikan kita. Akan lebih baik jika kamu berpura-pura menjadi seorang praktisi seni surgawi yang normal. Alasan mengapa para Dewa Surga Kaisar tertinggi kita tidak bisa datang adalah karena para Dewa Iblis sangat sensitif terhadap kehadiran mereka. Dewa Harimau Hitam menarik auranya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan memberikan permainan dan memikat para Dewa Iblis. Ini latihanmu, jadi aku hanya akan mengamati dari samping dan tidak ikut campur. Langkah kaki mereka sangat cepat, sehingga praktisi seni surgawi yang memiliki kultivasi sedikit lebih rendah tidak bisa mengikuti. Karena Yuhei ingin menyusup ke wilayah Iblis, orang-orang yang dibawanya semuanya adalah elit dan ahli dalam pasukan. Mereka semua pernah mengalami pergumulan hidup dan mati sebelumnya. Ketika mereka berada di dekat tujuan mereka, langit berangsur-angsur menjadi gelap ketika jejak setan Ki melayang ke sana kemari dari hutan. Tempat itu terlihat seperti diselimuti oleh kabut kelabu. Mereka bisa melihat tetapi tidak jauh. Seorang praktisi seni dewa berpikir untuk menggunakan seni dewa api untuk menerangi jalan, tetapi ia langsung dihentikan oleh Suyao. Ini adalah wilayah Iblis, jadi kecuali kamu berada dalam situasi hidup dan mati, tidak ada yang harus menggunakan seni suci yang memancarkan cahaya. Kalau tidak, kita akan diekspos. Ingat, ketika kita menghadapi musuh, kita harus mendapatkan singkirkan mereka secara instan dan akhiri pertempuran. Kita tidak bisa membiarkan pertarungan berlanjut dan berisiko menarik lebih banyak musuh. Semua orang buru-buru mengakui kata-katanya. Luasnya pikiran Suyao tidak buruk, puji Kinmu, lalu berbalik ke Sang Hua. Apakah kamu pergi ke God Suppression Pagoda? Sang Hua menggelengkan kepalanya, kepang panjangnya memantul di depan dadanya. Aku belum punya waktu, ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukan beberapa hari ini, jadi aku tidak bisa pergi. Belum ada kegiatan dari setan baru-baru ini, dan ini menakutkanku. Juga, Surgawi Guru telah membawa 24 dewa, dan belum ada kabar tentang mereka. Saya tidak bisa memiliki firasat buruk tentang itu. Kinmu sedikit mengernyit. Saint Woodcutter telah pergi dengan 24 dewa, tetapi masih belum ada berita tentang pertempuran besar. Itu memang aneh. Hati-hati, kami sudah memasuki wilayah iblis. Ding Yun, jelajahi jalan dengan roh purba Anda. Begitu Yu He memberikan perintah padanya, seorang praktisi seni dewa duduk dalam posisi lotus dan roh primordialnya diproyeksikan keluar. Praktisi seni surgawi lain kemudian maju untuk menggendongnya. Sebagian besar dari mereka adalah praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm dan dapat memproyeksikan semangat primordial mereka. Namun, tanpa mengalami reformasi roh purba di kerajaan damai abadi, roh purba mereka tidak terlalu kuat dan tidak bisa terbang terlalu jauh. Namun, mereka masih bisa digunakan untuk mencari jalan. Semua orang bergegas di jalan mereka. Setelah beberapa saat, roh primordial Ding Yun terbang kembali dan berkata, 200 mil barat daya dari sini ada sebuah kota. Kota ini memiliki sekitar 2 ribu orang yang diperbudak oleh setan, tetapi saya tidak tahu apa yang mereka bangun. Ada juga beberapa desa di dekatnya dengan tua dan muda, wanita dan anak-anak. Namun, ada enam menara pengawal di jalan, dan mereka sangat tinggi. Saya tidak berani memeriksanya secara rincin karena saya takut iblis surgawi praktisi seni akan mendeteksi roh primordial saya. Seberapa jauh pagoda itu? Yu He bertanya. Ding Yun tersipu dan bergumam, kalkulasi saya tidak baik, saya tidak pernah belajar sebelumnya. Yu Dia mengerutkan kening, setan di menara pengawal haruslah praktisi seni surgawi dari enam arah alam atau tujuh bintang alam. Mereka sangat waspada, jadi jika kita mengkhawatirkan mereka dan berita menyebar, tidak akan ada beberapa tentara yang tersebar yang akan menyambut kita. kuat praktisi dari alam selestial atau bahkan alam hidup dan mati akan muncul. Ding Yun menggelengkan kepalanya, tempat-tempat lain juga memiliki menara pengawas, dan mereka juga banyak. Su Yao merenungkannya dan berkata, kalau begitu, kita hanya bisa menyelinap diam-diam dan menyingkirkan iblis-iblis di menara pengawas. Jika bahkan satu iblis memperhatikan kita sebelumnya, kita semua harus mundur. Qin Mu memikirkannya, lalu bertanya, Ki Vital siapa yang paling tahan lama, yang terkuat? Semua orang menatapnya, mulut mereka terbuka, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Yu He dan Su Yao ragu-ragu sejenak, tetapi diam juga. Jika Ki Vital seseorang cukup kuat, mereka dapat mengeksekusi pelet pedang dari jarak seratus mil. Dengan cara seperti itu, kita dapat menghancurkan iblis di menara pengawas tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Mulut semua orang tetap terbuka lebar, tetapi mereka tidak berbicara. Qin Mu bingung. Ketika dia berpikir untuk berbicara lagi, Sang Hua, yang lebih lugas daripada yang lain, berkata, Brother Chult Master yang mengirik biji-bijian, selain dari Tiger Senior, di antara semua praktisi seni surgawi, bukan Ki Vital Anda yang paling penting tahan lama dan terkuat. Semua orang dengan cepat mengangguk. Kita semua terkesan bahwa Master Kultus dapat membunuh empat praktisi iblis yang kuat dalam pertempuran kota Li, jadi jika Anda terus rendah hati, itu akan palsu, kata Su Yao tanpa daya. Qin Mu menggaruk kepalanya, baru kemudian mengingat dengan cara apa dia melampaui Yu He dan Su Yao. Selain seni surgawi keterampilan pedang dan roh purba, yang lain adalah budi daya Ki Vitalnya. Baiklah, aku akan membersihkan menara pengawal. Ikuti dekat di belakangku, Qin Mu bangkit dan mengetuk jantung alisnya. Proyeksi roh primordial. Roh primordialnya melintas dan menghilang. Semangat primordial yang kuat. Semua orang, termasuk Yu He, melompat kaget. Roh primordial Qin Mu telah dibudidayakan menjadi substansi dan tidak kalah dengan roh primordial dari para praktisi seni surgawi dari alam makhluk surgawi. Itu benar-benar kuat. Meskipun aku nomor satu di antara tujuh bintang Realm Emperor Heaven dan telah mencapai standar dewa sejati muda di banyak bidang, roh primordial saya masih lebih rendah daripada miliknya, pikir wanita itu. Sang Hua pergi untuk menjemput Qin Mu agar mereka bisa bergegas, tetapi dia melihat dia mulai berlari ke depan. Kecepatannya berangsur-angsur meningkat, meninggalkannya tercengang. Dewa harimau hitam melangkah setelah Qin Mu berhenti menatap. Ini adalah mantra pengendali roh, mantra oleh tuanku. Cepat, ikuti. Semua orang bergegas untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ketika mereka menyusul Qin Mu, roh primordialnya tiba-tiba melayang kembali dan kembali ke tubuhnya. Dia memukul karung tautinya dan sebutir pedang terbang keluar. Berputar dan tiba-tiba melayang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Qin Mu tiba-tiba meningkatkan langkahnya dan bergegas maju dengan marah. Dengan dentuman, ia benar-benar melampaui kecepatan suara, tidak lagi bersikap rendah hati. Yu He dan seluruh praktisi seni surgawi mengerutkan kening. Qin Mu bisa menangkap musuh lengah, tapi suara pasti akan pergi ke menara pengawal lainnya. Ketika Ding Yun telah menelusuri jalan, selain dari enam menara pengawal yang harus mereka lewati, ada juga menara pengawal lain yang tidak berada di jalur mereka. Qin Mu telah membuat suara keras yang akan membuat alarm pagoda lain dan mengungkapkan kelompok mereka, memberi mereka pilihan lain selain mundur. Yu dia mengertakkan giginya, ayo ikuti. Semua orang dengan tergesa-gesa meningkatkan kecepatan mereka dan berlari dengan geram, meningkatkan kecepatan mereka hingga yang ekstrim. Ledakan terdengar saat semua kecepatan mereka melampaui kecepatan suara. Namun, kekuatan orang-orang dalam kelompok itu tidak sama. Yu He, Su Yao, dan Sang Hua adalah yang tercepat, bahkan lebih cepat dari Qin Mu. Mereka bertiga mengejar dia dan melihat ke depan. Pelet pedang sudah sampai ke menara pengawal pertama. Pelet pedang itu masih lebih dari 30 meter jauhnya, tetapi pedang yang tak terhitung jumlahnya telah terbang keluar dan bergegas ke menara pengawal. Lebih dari selusin yang lain tiba-tiba menunjuk ke bawah dan mendekati tanah. Sementara itu, sisanya bergabung kembali ke pelet pedang. Tapi itu tidak berhenti sesaat, terus berlari ke depan. Qin Mu juga melakukan hal yang sama, dan dia melihat menara pengawal kedua beberapa saat kemudian. Ada beberapa setan yang minum dengan riang di bawahnya sementara dua yang lain melihat sekeliling dari atas. Selusin pedang yang terbang dekat ke tanah terbang, dan iblis yang sedang minum bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepala mereka terbang, dan pedang itu melaju ke atas dengan cahaya darah, bertabrakan dengan pelet pedang yang terbang keluar dari menara pengawal. Suara mendesing. Qin Mu terbang, dan angin geram menyapu menara pengawal. Dia bergegas ke menara pengawas ketiga. Yu He, Su Yao, dan Sang Ye mengikutinya dan datang ke pagoda ketiga. Qin Mu tiba-tiba berhenti, tetapi pelet pedangnya sudah bergegas menuju menara keempat. Kaki Qin Mu tidak tegak lurus juga tidak menyebar. Dengan tangan kanannya membentuk teknik pedang, kivitalnya mengalir melalui tubuhnya, dan dia terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Jari-jarinya pedangnya menusuk ke dalam apa-apa dari waktu ke waktu sambil tetap dengan teknik pedang. Pelet pedang menabrak menara pengawas, dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar ke segala arah seperti ikan terbang. Mereka membunuh semua praktisi seni iblis yang berjaga. Dalam beberapa waktu, pelet menembus menara pengawas keempat, kelima, dan keenam. Praktisi seni surgawi lainnya bergegas keempat orang. Ketika mereka berhenti, Ding Yun memproyeksikan roh primordialnya dan mengejar pelet pedang Qin Mu. Dia melihat bahwa setelah menembus menara pengawal keenam, ia terpisah, dan delapan ribu pedang terbelah menjadi dua kelompok sebelum membentuk dua pelet pedang yang sedikit lebih kecil dan terbang ke arah yang berlawanan. Ding Yun kaget, tapi roh primordialnya mengejar salah satu pelet pedang. Dia melihat bahwa itu mengikuti pola yang ditetapkan dan bergerak dalam lengkungan dengan kecepatan yang mengerikan. Semua iblis di menara pengawal terbunuh tanpa ada waktu untuk bereaksi. Ketika pelet pedang telah datang ke pengamat terakhir, Ding Yun akhirnya mendengar ledakan yang disebabkan oleh mereka bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Tapi, itu tidak keras lagi. Praktisi seni surgawi iblis mengulurkan kepalanya untuk melihat, tetapi di belakangnya, pelet pedang terbang ke pagoda dan meledak dengan cahaya pedang, menenggelamkannya. Ding Yun segera memanggil kembali roh primordialnya. Ketika dia kembali ke tubuhnya, dia melihat pelet pedang terbang kembali. Ada satu lagi yang bersorak juga. Dua pelet pedang berdenting di depan Kin Mu dan menjadi pelet pedang yang sedikit lebih besar sebelum mendarat dengan lembut di tangannya. Untungnya, saya bisa menyelesaikan misi. Kin Mu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Semua orang terengah-engah. Mereka tiba-tiba berhenti dan belum melihat sekeliling. Su Yao memandang Ding Yun yang mengangguk. Dalam radius 150 mil, setiap menara pengawas yang bisa mendengar gemuruh semuanya dihancurkan oleh Chult Master. Tempat-tempat yang lebih jauh tidak mungkin mendengar suara dari sini. 150 mil. Ekspresi Yuhei dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kin Mu hanya menyebutkan 100 mil saja, tapi dia benar-benar menghancurkan semua menara pengawal dalam radius 150 mil. Kultifasi Kivitalnya terlalu kuat. Sepertinya dia memang rendah hati, pikirnya diam-diam pada dirinya sendiri. Ayo pergi cepat. Chult Master, kamu sudah mengendalikan begitu banyak pedang, apakah kamu perlu istirahat? Su Yao bertanya. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Kivital ku masih berlimpah. Su Yao melompat kaget dan berseru pada dirinya sendiri bahwa Kin Mu cabul. Semua orang melewati menara pengawas yang hancur dengan tergesa-gesa. Segera, mereka tidak jauh dari kota kecil yang telah disebutkan Ding Yun sebelumnya. Semua orang menutupi jejak mereka dan melihat ke depan, hati mereka bergetar. Di depan mereka, tempat itu tidak bisa lagi disebut kota kecil. Sebaliknya, itu adalah altar raksasa yang tidak lebih kecil dari altar pengorbanan yang Sein Woodka tergunakan untuk turun. Ribuan manusia kuat membangunnya di bawah pengawasan tentara iblis. Altar pengorbanan sudah setengah dibangun, dan banyak praktisi seni surgawi iblis membawa ember darah segar untuk membubuhkan tanda rune. Bukankah iblis sudah membuka penghalang surga kaisar tertinggi? Hambatan dunia antara kaisar tertinggi surga dan dunia iblis tidak bisa lagi menghentikan keturunan iblis, jadi mengapa mereka masih membangun altar pengorbanan? Kin Mu bingung. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, kecuali, dewa atau iblis yang mereka rencanakan untuk panggil bukanlah seseorang dari dunia iblis. Mungkinkah? Dia memikirkan asal-usul Zehuali, dan gelisah memenuhi hatinya. Zehuali adalah murid Luohu Shuang yang datang dari apa yang disebut surga selestial sejati. Ada praktisi yang kuat dari alam surgawi di sini. Semua orang berpaling, jangan biarkan dia memperhatikanmu. Su Yao buru-buru berkata, semua orang melakukan apa yang diperintahkan. Di samping altar pengorbanan, seorang praktisi iblis yang kuat memiliki roh purba lebih dari 30 meter berdiri di belakangnya. Dia tinggi dan kuat, dan roh primordialnya sepertinya merasakan sesuatu karena benda itu melihat sekeliling. Namun, tidak terlihat ada yang abnormal. Kinmu mengambil cermin dan menggunakannya untuk mencerminkan lingkungan. Setan di sini tidak banyak. Selain pakar surgawi itu, yang lain seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan. Pada saat ini, dia melihat sosok berjalan keluar dari dalam altar pengorbanan, dan ekspresinya langsung berubah. Fu Riluo Telapak tangan Kinmu bergetar ketika Furi Luo di cermin berjalan keluar dari altar pengorbanan dan mengangkat kepalanya untuk menatap lurus ke arahnya. Lari, Kinmu serak dengan suara serak. Furi Luo yang ada di cermin mengambil langkah maju dan berjalan keluar dari cermin. Tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih besar, seperti mimpi buruk yang turun. Lari cepat, Kinmu berteriak dengan keras. Bab 548 Kenapa kita harus lari? Su Yao, Yu He, dan yang lainnya tidak tahu mengapa dia mengatakan itu. Telinga Dewa Harimau Hitam tiba-tiba naik, dan dia melihat altar pengorbanan yang masih dibangun. Di sekitarnya, tentara iblis telah mendengar teriakan Kinmu dan melihat dengan curiga. Jenderal Setan Alam Surgawi segera memberi dua teriakan dan mengirim beberapa setan untuk memeriksanya. Mereka terbang, dan salah satu dari mereka membuka botol hitam. Banyak tawon terbang keluar dan tumbuh dengan ukuran dua kaki. Telinga Dewa Harimau Hitam terlipat kembali, dan dia bertanya dengan bingung, lari mengapa iblis ini tidak sulit untuk kamu hadapi. Jenderal Alam Surgawi ini sedikit lebih rumit, tapi itu tidak seperti dia tidak bisa melawan dia sama sekali. Dahikinmu pecah berkeringat dingin, dan dia merasakan cermin di tangannya menjadi semakin berat. Rasanya seperti membawa gunung besar tempat Furiluo akan pergi. Ini Furiluo, dia sudah sampai di altar pengorbanan itu. Suaranya serak. Tidakkah kalian melihatnya? Dia melangkah ke arah kita. Semua orang tercengang dan buru-buru melihat sekeliling. Yu, dia bingung. Di mana Furiluo? Dewa Harimau Hitam melihat sekeliling, dan telinganya berkedip ketika dia mencoba mendengar sesuatu, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Tidak ada tanda-tanda Furiluo. Apakah kamu berkepala dingin? Furiluo adalah panglima perang setan, jadi apa yang akan dia lakukan di sini alih-alih mengawasi kamu utama? Cermin di tangan Kinmu sangat berat dan menabrak tanah. Apa kalian tidak melihat Furiluo di cermin? Baru saja dia berjalan keluar dari altar pengorbanan, dan aku melihatnya di cermin. Semua orang buru-buru menatap cermin, lalu menggelengkan kepala. Cult-cult, tidak ada apa-apa di cermin. Apakah matamu kabur? Musuh akan mencapai kita. Besiaplah untuk menghadapi mereka. Su Yao buru-buru berkata. Dewa Harimau Hitam menatap cermin bening dengan wajah serius. Dia tidak bisa melihat Furiluo, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan Kinmu mungkin tidak sebanding dengan Yuhei, Su Yao, dan Sang Hua, tapi itu tidak sejauh ia tidak bisa memegang cermin. Itu jatuh ke tanah berarti itu telah tumbuh terlalu berat, melampaui batas kekuatan Kinmu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dewa Harimau Hitam berjalan menuju cermin dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya tidak ada tanda-tanda Furiluo di sebelah altar. Apakah Anda benar-benar melihatnya di cermin? Mata Kinmu masih menatap cermin itu seolah-olah dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Butir-butir keringat dingin bergulir di dahinya. Meskipun cermin itu jatuh ke tanah, cermin itu tidak pecah. Itu berdiri tegak di depannya seolah-olah kekuatan yang tak terlukiskan menahannya di sana. Macan hitam yang baik melihat ke cermin, tapi masih tidak ada Furiluo di dalamnya, hanya refleksi Kinmu. Hati Dewa Harimau Hitam bergetar, dan dia buru-buru pergi ke sisi lain dan menatap mata Kinmu. Pemuda itu masih menatap cermin dan dengan ketakutan. Di setiap matanya, ada sosok yang perlahan-lahan tumbuh semakin besar, mengisi murid-muridnya. Dalam sedikit, Dewa Harimau Hitam melihat penampilan sosok yang memiliki tiga wajah. Itu tidak lain adalah komandan iblis sejati dari ras iblis, Furiluo. Sial, Furiluo tidak ada di cermin, tapi di matamu. Kamu pernah bertatapan dengannya. Ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah drastis, dan dia buru-buru pindah untuk menghancurkan cermin. Dengan tangan lain, dia meraih Kinmu. Jangan melihat cermin. Dia meminjam matamu dan bayangan di cermin untuk menunjukkan dirinya. Pada saat ini, sepasang tangan hitam tiba-tiba muncul dari cermin di depan Kinmu dan meraih bahunya. Pemuda itu langsung berubah menjadi tukang kertas dan diseret ke cermin. Dewa Harimau Hitam itu ingin menghancurkan cermin, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Dia melihat tangannya yang memegang udara tipis. Dia buru-buru membalikkan cermin, tapi itu kosong. Hanya sepasang tangan hitam dan Kinmu yang bergerak cepat menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dewa Harimau Hitam melompat ke cermin, tetapi tepat ketika dia akan masuk, dia mendengar suara keras cermin telah hancur olehnya. Dewa Harimau Hitam memanjat linglung. Yuhei, Suyao, dan yang lainnya sudah siap menghadapi musuh, tetapi sekarang mereka terlalu terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Namun mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan harus melawan musuh mereka. Furiluo sudah lama ingin merebut saudara Junior. Di Lee City, dia menyeberang tatapan dengan Junior Bruderkin dan menanamkan seni surgawi dari jalan setan di matanya. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Dewa Harimau Hitam. Seni surgawi Furiluo tentang jalan iblis harus disembunyikan dari keberadaan menakutkan seperti Sein Woodcutter dan Dewa Sejati Pang Yu, jadi itu seharusnya tidak memiliki kekuatan. Ini berarti bahwa Furiluo hanya menanamkan bayangannya di kedalaman mata Kinmu. Bayangan ini tidak memiliki kekuatan, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyembunyikannya dari para Dewa seperti Sein Woodcutter. Hanya ketika Kinmu melangkah ke wilayah iblis dan menyerap setan Ki akan bayangan mendapatkan kekuatan. Itu akan tumbuh, tetapi itu masih tidak cukup untuk menangkap pemuda itu. Itu karena bayangan itu hanya jejak di mata Kinmu dan tubuh Furiluo di dalamnya dibalik. Itu terbalik secara horizontal ketika dibandingkan dengan Furiluo di dunia nyata dan itu termasuk lima viscera dan enam ususnya, jejak seni surgawi dan bahkan atom terkecil di tubuhnya. Hanya ketika Kinmu mengangkat cermin dan melihatnya Furiluo di matanya meluruskan dirinya. Dia kemudian dapat mengeksekusi seni surgawi dan menculik Kinmu. Saat pemuda memasuki wilayah setan dan mengangkat cermin, dia telah mengaktifkan seni surgawi Furiluo. Seandainya saja aku menyadarinya sebelumnya, keringat mengalir turun seperti hujan di dahi Dewa Harimau dan kelopak matanya seperti dua lapisan air. Bukan Junior Brother Kin yang menciptakan masalah saat ini, tetapi saya. Sekarang saya telah kehilangan Junior Brother Kin, bagaimana saya harus menjawab tuan saya? Aku sudah selesai. Kinmu melihat sekeliling lingkungan barunya. Dia telah muncul di tempat yang terpencil di luar imajinasi. Ada beberapa planet besar di langit, tetapi mereka compang kemping, sunyi, dan kesepian. Dia berada di rawa besar, berdiri di atas air. Api melayang di kejauhan, terbakar di atas lapisan tanah rawa. Dia tidak tahu di mana dia berada, tetapi Iblis Ki tinggal di mana-mana seperti kabut. Fu Riluo, Kinmu berteriak. Kamu adalah senior yang telah menangkapku, jadi mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Tidak ada suara di sekitarnya seolah-olah dia adalah satu-satunya makhluk hidup di sekitarnya. Kinmu mengerutkan kening dan berjalan maju. Suara garing terdengar di bawah kakinya, dan dia menunduk untuk melihat. Dia telah menginjak mayat yang membusuk. Dari pakaian dan ukuran tubuh, itu seharusnya Iblis yang telah mati beberapa waktu yang lalu. Agak kaget, Kinmu melihat rawa di sekitar dirinya sendiri. Ada mayat mengambang di mana-mana, dan mereka semua adalah Iblis. Tidak ada akhir bagi mereka, dan mereka bahkan ditumpuk di bukit. Iblis api terbakar, membakar mereka serta potongan-potongan kayu dan gubuk jerami. Yang terakhir mungkin berasal dari rumah yang runtuh. Tidak ada matahari di langit, hanya planet yang rusak. Tiba-tiba, ular api melesat di udara. Ratusan dari mereka berkerumun. Itu adalah potongan-potongan planet yang rusak seukuran gunung yang jatuh tepat ke arahnya. Kinmu ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Ledakan. Ledakan keras terdengar saat api mengerikan menerkam wajahnya seperti gelombang besar menyapu tornado yang sangat menakutkan, menelannya. Kinmu berdiri di atas api dan tornado, tapi dia tidak terluka sama sekali. Ombak yang menakutkan menyapu dirinya berulang kali, tetapi ketika mereka mencapai tubuhnya, mereka dihentikan oleh kekuatan aneh. Namun, mayat-mayat di Rawa tidak memiliki perlindungan seperti itu. Mereka hancur dalam tabrakan yang menghancurkan. Tubuh yang bengkok berubah menjadi abu dan tertiup angin. Rawa mengering dalam sekejap, tetapi sebelum Kinmu bahkan bisa kembali ke akal sehatnya, ia pergi ke linglung. Sebuah planet yang rusak telah bergerak di atas kepalanya dan menimbulkan tsunami yang mengerikan. Ledakan seperti guntur terdengar di langit, dan gelombang gunung meru menabraknya. Tanah membelah, dan gunung berapi naik. Mereka meletus dan memuntahkan pilar-pilar magma yang menghubungkan langit dan bumi. Petir melintas di langit, dan Kinmu melihat ribuan gunung berapi dan pilar menyala tersapu oleh gelombang besar. Bahkan guntur dan kilat pun tertelan. Gelombang besar datang runtuh, dan itu adalah kekuatan besar dari langit dan bumi yang tidak bisa ia lawan. Kinmu berdiri diam dan menunggu nasibnya, tetapi ketika gelombang menakutkan mencapai dia, sekali lagi diblokir oleh kekuatan aneh yang mencabik-cabiknya. Dia tidak terluka sama sekali. Planet di langit bergeser kembali, dan semuanya kembali normal. Rawa besar lain terbentuk, dan siapa yang tahu dari mana, tubuh yang rusak melayang di permukaan air sekali lagi. Tempat aneh. Kinmu menenangkan diri dan berjalan maju. Dia tahu bahwa dia telah dibawa pergi oleh Furiluo, tetapi Dewa Iblis tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke tempat ini. Dia harus merencanakan sesuatu. Kecepatan pemuda itu sangat cepat, dan dia berjalan maju lebih cepat yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Selama perjalanan, ia mengalami fenomena meteorologi yang menakutkan beberapa kali lagi. Ada banjir, gempa bumi, badai petir, gunung berapi, fragment planet yang secara sembrono menghancurkan dunia. Raja yang terhormat. Tiba-tiba, Dewa Iblis turun dari langit dan membungkuk. Raja yang terhormat, altar pengorbanan dibangun. Tolong beri perintah Anda. Kinmu tercengang oleh Dewa Iblis yang sangat menghormatinya. Dia sepertinya tidak bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Oke, jawab Kinmu samar-samar. Memimpin. Dewa Iblis melakukannya, dan tidak lama kemudian, mereka datang ke komunitas besar kota. Ada ribuan altar pengorbanan yang seperti piramida emas. Dewa Iblis berdiri tegak di atas mereka sementara Iblis yang tak terhitung jumlahnya berlutut di dasar tangga batu, menunggu untuk dikorbankan. Raja yang terhormat, dunia kita tidak bisa bertahan lebih lama. Tolong berikan perintahmu. Para Dewa Iblis menatapnya dengan tatapan penuh semangat, dan Kinmu menganggup linglung. Iblis yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tangga batu mengangkat pisau dan memotong leher mereka. Darah segar langsung mengalir ke atas altar pengorbanan. Suara-suara keras terdengar, berbicara dalam bahasa Iblis. Kinmu telah mempelajarinya sebelumnya dan bisa mengerti apa yang dikatakan semua orang. Mereka mengorbankan dan menyembah diri mereka sendiri untuk menemukan cara bagi generasi selanjutnya untuk bertahan hidup. Dunia mereka akan hancur, dan mereka membutuhkan yang baru untuk hidup. Piramida yang mengjulang tinggi menjadi tak tertandingi saat pilar cahaya melaju ke langit dan membelahnya. Mereka merobek pembatas dunianya dan yang lainnya, membakar langit seperti selaput tipis. Itu menumpahkan tidak teratur, dan dunia lain secara bertahap menunjukkan penampilan aslinya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat bahwa itu adalah kaisar tertinggi surga. Dia menundukkan kepalanya dan melihat air di bawah kakinya. Di dalamnya, ia bisa memantulkan wajahnya. Air itu menunjukkan tiga wajah dan benda tajam di belakang kepalanya. Dia adalah penguasa dunia yang akan mati, raja terhormat dari ras iblis, Furiluo. Kinmu mengangkat kepalanya dan menyaksikan pemandangan yang luar biasa megah namun menyedihkan yang seperti lukisan yang menguning dan terbakar. Ilusi itu memudar. Furiluo berjalan ke arahnya sambil bermandikan api. Bab 549 Langit seperti gulungan kitab yang terbakar dengan Furiluo di tengahnya. Tempat-tempat yang tersentuh oleh api berubah menjadi abu dan segera setengah dari tanah itu terbakar. Ketika segala sesuatu di bagian atas kepala Kinmu terbakar, langit dibersihkan. Dunia iblis menghilang dan dunia lain muncul di matanya. Kinmu tidak melihat Furiluo yang sedang berjalan, tetapi di sekelilingnya. Menara-menara tinggi berwarna hitam legam berdiri di depan seperti hutan dalam kabut kelabu. Banyak setan yang mirip dengan semut pekerja keras yang bergegas ke sana kemari, menempa mesin-mesin besar untuk menyerang kota. Ada juga beberapa iblis yang berlatih untuk bertarung. Hanya ketika Kinmu melihat matahari redup dan pecah tergantung di timur dia menghela nafas lega. Dia masih di surga kaisar tertinggi, dunia iblis yang ditunjukkan Furiluo padanya benar-benar menakutkan. Matahari kaisar agung surga adalah buatan dewa dan cahayanya tidak kuat, tidak mampu menyingkirkan setan ki di wilayah setan. Cahaya kecil yang bersinar ketubuh Kinmu juga dingin, tidak sedikit pun menghangatkannya. Dunia yang ditunjukkan Furiluo kepadanya hanyalah ilusi belaka. Senior Furiluo seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak upaya untuk menculikku hanya untuk menunjukkan sejarah pahit rakyatnya. Kinmu memalingkan muka dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian harus tahu bahwa sejarah pahitmu tidak ada hubungannya dengan saya, namun, Anda telah menginvasi kaisar agung surga dan mendorong kepahitan keras manusia, sekarang ada hubungannya dengan saya. Furiluo datang ke sisinya dan berkata perlahan, apakah teman kecil Kin begitu yakin bahwa dia manusia? Tatapan Kinmu berkedip, apa yang Furiluo coba katakan? Kenapa kamu tidak membuat dirimu jelas? Kamu iblis. Salah satu wajah Furiluo menatap lurus padanya dan berbicara. Selain itu, kamu adalah iblis dengan kualitas sangat tinggi. Garis keturunanmu mungkin bahkan lebih tinggi dari milikku. Kinmu tertegun dan menunjuk iblis dengan terkekeh. Dia tertawa sampai dia tidak bisa bernapas. Furiluo tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dia selesai tertawa. Ketika dia tidak bisa tertawa lagi, dia perlahan berkata, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu adalah setan? Kinmu menegakkan punggungnya dan menghela napas dalam-dalam. Dia berkata sambil tersenyum, seseorang memang mengatakan itu sebelumnya. Ketika saya masih muda, saya telah bertemu dewa iblis yang disegel di Istana Penindasan Doom yang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah setan. Namun, dia mengatakan itu untuk menipu saya, ingin mencuri tubuhku untuk melepaskan segel, jadi apa yang senior Furiluo inginkan dari saya? Furiluo berjalan maju dan lehernya berbalik. Bagian belakang kepalanya bergeser ke sisi kirinya dan dia berkata, aku tidak mencoba untuk menipu kamu. Meskipun setengah dari apa yang kita iblis katakan adalah palsu, setengah lainnya benar. Ketika dewa iblis itu ingin merebut tubuhmu, dia mengatakan kepada anda bahwa anda adalah iblis untuk mendapatkan kepercayaan anda. Itu adalah kebenaran. Kinmu tiba-tiba meleleh, dan tubuhnya menjadi bayangan hitam yang bergerak di atas tanah. Kecepatannya sangat cepat, dan dia berlari seratus mil dalam sekejap. Kinmu menghela nafas lega dan berjalan keluar dari negara bayangan hitam. Dia kemudian mendengar suara Furiluo. Kamu mungkin tidak percaya, tapi tidakkah kamu merasakan kivitalmu mengalir dengan lancar ketika kamu mengeksekusi mudra setan, tanpa halangan sama sekali. Kinmu tertegun. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia tidak jauh dari Furiluo. Hanya saja sekarang dia berada di sebelah kiri, bukan di belakang. Agar kamu dapat mempelajari seni surgawi dari ras iblis dengan begitu mudah dan mengeksekusinya tanpa halangan, hanya ada satu penjelasan, kamu juga seorang iblis. Furiluo berkata sambil tersenyum. Kinmu naik ke langit dan mengeksekusi heaven pilfering divine legs hingga batas dan menerobos udara. Setelah beberapa saat, dia melihat Furiluo di depannya, dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Dia buru-buru berbalik dan berlari pergi. Setelah beberapa saat, dia mendapati dirinya kembali, berlari di sebelah kanan Furiluo. Kinmu berhenti dan jatuh dari langit, tenggelam ke tanah. Ketika dia bergerak agak jauh di bawah tanah, dia mengeluarkan kepalanya untuk melihat bahwa dia ada di belakang Furiluo. Dia masih di dekat menara, dan Furiluo berjalan dengan kecepatan yang stabil. Namun, kamu juga manusia, jadi kamu terampil dalam mengembangkan seni surgawi dari umat manusia juga. Suara Furiluo datang dari depan. Kamu setengah manusia dan setengah setan, jadi kamu bisa dengan mudah menguasai seni surgawi dari dua ras. Aku mengasihani bakat seperti kamu, itulah sebabnya aku mengundang kamu ke sini. Kinmu menepuk-nepuk kotoran di pakaiannya dan mencibir. Raja yang terhormat, metodemu mengundang seseorang cukup unik. Dia berhenti berusaha melarikan diri dan mengikuti Furiluo. Ketika iblis mendengar bahwa ia tidak lagi memanggilnya senior tetapi berubah menjadi raja yang terhormat, salah satu wajahnya tersenyum. Kedua nama itu mungkin terlihat tidak disengaja, tetapi mereka sebenarnya dipikirkan dengan baik. Memanggil yang lain sebagai senior adalah memberitahu pihak lain bahwa dia adalah seorang junior, dan seorang senior yang menumpangkan kehidupan pada seorang junior itu memalukan. Gelar raja yang terhormat juga merupakan tanggapan yang dipikirkan. Itu adalah bagaimana setan memanggil Furiluo, dan Kinmu menempatkan dirinya pada tingkat iblis untuk menurunkan penjagaan Furiluo. Tentu saja, trik kecil semacam ini tidak berguna melawan Furiluo. Setan tidak seperti manusia yang memiliki tanah luas dan kaya, diberkati oleh surga. Kami setan berasal dari Yodhu. Furiluo memberi isyarat baginya untuk mengikuti dan mulai berbicara. Ada begitu banyak jiwa terkutuk di Yodhu sehingga keluhan dan sifat iblis mereka melahirkan leluhur dari ras iblis. Mereka adalah dewa iblis yang membawa pikiran jahat dari langit dan bumi, melahirkan iblis ketika mereka bereproduksi satu sama lain. Kinmu sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa dia diberitahu semua itu. Setelah iblis lahir, mereka tidak dipandang tinggi oleh Yodhu dan diusir oleh Hetkaun. Itu sebabnya iblis-iblis saya adalah gelandangan sejak kami dilahirkan dan dipaksa mencari tempat untuk menenangkan diri. Kami tidak disambut oleh ras lain, sehingga tempat yang bisa kita pilih biasanya berbahaya. Namun, bahkan seperti itu, kita masih selamat. Namun, wajahnya yang lain berbalik dan berkata, namun dunia kita tenggelam dari kehancuran, dan untuk kelangsungan hidup ras kita, kita tidak punya pilihan selain menyerang Kaisar Agung Surga. Sebenarnya, alasan aku datang untuk menemukanmu adalah untuk menemukan metode bagi manusia dan setan untuk hidup bersama. Ketika aku pertama kali melihatmu, sebuah pemikiran berakar dalam pikiranku. Wajah Furiluo sangat tulus, dan dia menyarankan ide yang sangat menggoda. Jika kamu bisa membantuku menyatukan Kaisar Agung Surga, aku akan membiarkanmu memerintah manusia. Seperti itu, manusia akan aman di bawah pemerintahanmu sementara iblis akan aman di bawah pemerintahanku. Bukankah ini yang terbaik dari kedua dunia. Tatapannya penuh semangat ketika mendarat di Kinmu, mengantisipasi jawabannya. Kinmu berpikir sejenak, lalu memeriksa, Raja yang terhormat, hanya setengah dari apa yang dikatakan iblis itu benar. Sekarang, saya ingin bertanya, mana yang benar dan mana yang terletak dalam kalimat-kalimat Raja yang terhormat hanya kata. Furiluo memutar lehernya dan mengubah wajahnya. Yang ini suram dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana menurutmu? Kinmu tersenyum. Saran Raja yang terhormat sangat bagus. Mengapa kita tidak melakukan apa yang Anda katakan? Furiluo terpana, tetapi Kinmu melanjutkan, Kaisar tertinggi surga akan dipisahkan menjadi dua, dan aku akan memerintah umat manusia sementara Anda akan memerintah ras setan, dan semua orang akan hidup dengan damai. Raja yang terhormat, sekarang Anda dapat menyerahkan semua manusia di wilayah iblismu bagiku. Wajah suram Furiluo menatap lurus ke arahnya, lalu ada dua retakan. Lehernya perlahan berputar, dan wajah ketiganya muncul. Itu berkulit hijau dan memiliki taring ganas. Itu tampak berbahaya dan menakutkan. Kinmu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, sekarang aku tahu berapa banyak kata-kata Raja terhormat yang benar dan berapa banyak yang salah. Raja yang terhormat, sasaranmu bukanlah Supreme Emperor Heaven, tapi Great Ruins. Tempat ini hanya batu loncatan untukmu. Jika saya membantu Anda menelan surga Kaisar tertinggi, Anda akan mengorbankannya untuk memasuki reruntuhan besar. Fu Riluo mendengus dingin dan membawanya ke depan tebing yang rusak dengan ekspresi jahat. Bukankah muridku Fu Yuksiao mati di tanganmu? Aku bisa menyimpan dendam ini dan memberimu kemewahan, tetapi kamu memperlakukan aku seperti orang idiot. Apakah kamu pikir guru surgawi dapat menghentikanku? Apakah kamu pikir para dewa milikmu dapat berhenti? Saya. Kinmu berjalan beberapa langkah dan melihat ke bawah. Ekspresinya berubah drastis. Di depannya adalah sebuah jurang di mana para iblis dan manusia yang tak terhitung jumlahnya sibuk memahat altar besar dan megah. Ada sekitar beberapa ratus dari mereka. Ketika Sein Woodcutter memanggil teman-temannya, 24 patung batu telah turun dari reruntuhan besar. Mereka dihidupkan kembali dan menjadi dewa. Altar piramid 24 mereka tampak cukup megah dalam satu garis. Namun sekarang, di bawahnya ada lebih dari 24 altar pengorbanan. Ada beberapa ratus dari mereka, dan mereka semua akan memanggil dewa iblis. Sudut mata Kinmu bergetar, dan dia berkata dengan suara serak, tidak mungkin bagimu untuk memanggil begitu banyak dewa dan setan. Bahkan jika langit surgawi membantu kamu, mereka tidak akan memberikanmu kekuatan sebanyak itu. Kamu juga tidak akan tidak berani menerima sepasukan besar dewa dan setan. Furiluo menggelengkan kepalanya. Aku bisa mengundang para dewa dan setan dari surga-surga ke batas bawah, tapi aku memang tidak berani melakukan itu. Keringat dingin menggulung dahi Kinmu, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Duniamu itu sudah lama terhubung dengan Supreme Emperor Heaven, jadi tidak ada lagi dewa iblis. Jika ada, mereka bisa masuk secara langsung. Dengan perang yang berlangsung selama 20 ribu tahun, banyak dewa iblismu pasti mati dalam pertempuran. Tidak banyak yang tersisa, jadi tidak perlu begitu banyak altar pengorbanan. Furiluo menatapnya dengan dingin. Terus menebak, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup jika kamu menebak dengan benar. Hati Kinmu bergetar hebat, dan dia mencengkeram tangannya. Dia langsung tahu apa yang Furiluo rencanakan untuk panggil. Nenek moyang iblis, para dewa iblis yang lahir dari sifat iblis, keluhan, dan pikiran jahat Yaudu. Kau berencana memanggil hal-hal itu. Furiluo tertawa keras dan terlihat agak senang. Apa pendapat Anda tentang ide ini? Kinmu menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Raja yang terhormat juga menemui jalan buntu, bahkan untuk mempertimbangkan memanggil mereka. Dengan karakteristik para dewa iblis itu, itu tidak akan berakhir hanya dengan penghapusan ras manusia. Seluruh surga kaisar tertinggi akan dihancurkan. Itulah mengapa kita mengorbankan surga kaisar tertinggi. Furiluo tersenyum, dan ketiga wajah itu berbicara bersamaan. Kita akan mengubah Supreme Emperor Heaven menjadi batu loncatan untuk memasuki reruntuhan besar. Namun, aku punya ide yang lebih baik. Aku pernah mendengar kamu membangun jembatan pergeseran saling energi spirit. Jika kamu menempa beberapa jembatan seperti itu untuk bangsaku, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Raja yang terhormat akan berani membiarkan aku membangun jembatan untuk iblis-iblisnya. Apakah kamu tidak takut aku merusaknya? Tanya Kinmu. Ekspresi Furiluo sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, jadi kamu ingin sekali menolakku. Senior, Kinmu buru-buru berkata. Furiluo menyapu lengan bajunya dan mencibir. Berhentilah mencoba bertindak pintar, tidak ada gunanya memanggilku senior. Aku sudah memperlakukanmu dengan tulus dan sangat memikirkan bakat luar biasamu. Bahkan guru surgawi tidak bisa datang dengan hal seperti itu seperti energi-energi mutual shift bridge. Tapi kau ya, jadi aku mengasihani bakatmu dan membiarkanmu hidup selama ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Kapan iblis-iblisku kehilangan reputasi? Aura sengitnya meletus, dan ekspresi Kinmu berubah secara drastis. Dia tidak bisa bernafas dari tekanan dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dengan nafas terakhir di dadanya, dia berteriak, sebenarnya aku dari Charefree Village. Furiluo akan membunuhnya, tetapi berhenti ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Kamu dari Charefree Village, bukti apa yang kamu miliki? Wajah Kinmu memerah, dan dia tidak bisa mengatur nafas. Furiluo menarik aura iblisnya kembali, dan Kinmu terengah-engah. Dia mengambil Leontin Batu Giok dan berkata, saya memiliki tanda desa Charefree sebagai bukti. Raja yang terhormat, Anda harus mengenalinya, kan? Furiluo mengulurkan tangannya, dan Leontin Giok terlepas dari genggaman Kinmu, terbang ke tangannya. Jantung Kinmu berdetak kencang, tapi dia menekannya, memaksakan detak jantungnya kembali normal. Raja Yama berkata, aku tidak bisa membiarkan Leontin Giok itu meninggalkan sisiku, atau hal-hal buruk akan terjadi. Sekarang saya hanya bisa mengandalkan ini untuk melarikan diri. Saya harap ini berhasil. Eh, kenapa hal-hal buruk belum terjadi? Mungkinkah saya terlalu dekat dengan Leontin Batu Giok? Bab 550 Kinmu berkedip dan diam-diam mundur dua langkah, tapi masih belum ada hal buruk yang terjadi. Dia mundur dua langkah lagi, tetapi semuanya masih normal. Leontin Batu Giok ini, itu memang Leontin Batu Giok dari Charefree Village. Furiluo memeriksanya berulang kali. Wajahnya berkedip-kedip antara jernih dan gelap sambil bergumam satu sama lain. Itu tidak benar? Tidak benar, dia membohongi kita. Bagaimana mungkin seseorang dari desa pembebasan menjadi setengah manusia dan setengah iblis? Dia pasti berbohong kepada kita. Bocah ini sangat licik. Dia mungkin terlihat jujur, tapi dia sebenarnya sangat licik. Kamu tidak bisa mempercayai kata-katanya. Namun, ini memang Leontin Batu Giok dari desa Charefree. Jika kita menangkap seseorang dari desa Charefree dan menemukan tempat itu melaluinya, surga selestial pasti akan memberikan hadiah besar kepada kita setelah kita melaporkannya kepada mereka. Mereka kemudian pasti akan memberikan tempat bagi iblis untuk hidup dengan damai. Kita tidak bisa mempercayai langit surgawi. Babi lebih mungkin terbang daripada mereka yang bisa diandalkan. Kinmu diam-diam mundur beberapa langkah sementara tiga wajah Furiluo bertengkar. Dia tiba-tiba berbalik dan berlari, tetapi saat berikutnya, dia melihat Furiluo di depannya. Furiluo masih berdiri di tempat yang sama dengan tempat ia belum bergerak sedikitpun. Tiga wajah masih bertengkar, dan Kinmu tidak bisa menahan jatuh dalam keputusasaan. Furiluo terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia bisa mendistorsi ruang dan menjaga orang yang lebih lemah darinya untuk melarikan diri. Kinmu bahkan tidak bisa menjauh dari Lyontin Batu Giok. Carefree Village sangat misterius. Itu telah membentuk peradaban yang hebat dan surga celestial yang besar. Namun, bagaimana Carefree Village bisa memiliki keturunan iblis? Itu sangat mencurigakan. Itu benar, ini sangat mencurigakan. Aku pikir kita harus membunuh bocah ini. Ayo kita bunuh dia sekarang. Tunggu sebentar, Lyontin Giok ini aneh. Ada segel yang tersembunyi di dalamnya. Untuk apa ini? Mungkinkah itu menyembunyikan rahasia desa Carefree? Kinmu menatap dengan bingung pada tiga wajah Furiluo. Sebenarnya ada tiga kesadaran berbeda di tubuh Furiluo, dan mereka seperti tiga jiwa yang berbeda. Pada saat ini, mereka saling bertarung untuk melihat siapa yang bisa menyelesaikan mempelajari Lyontin Batu Giok terlebih dahulu dan mengungkap rahasia segelnya. Kinmu berdiri dengan patuh dan tidak bergerak. Karena dia tidak bisa pergi, dia memutuskan untuk taat dan sejujur mungkin. Pada saat itu, dia mendengar suara-suara, beberapa bisikan yang dikenalnya. Mereka bukan orang asing baginya sebagaimana dia telah mendengar mereka ketika Raja Yama telah bermain dengan Lyontin Gioknya di Fengdu. Mereka sangat berisik. Kedengarannya seolah-olah banyak roh bersembunyi di kegelapan dan mengucapkan kata-kata memikat dengan ekspresi yang menyimpang dan aneh dalam upaya untuk memikatnya. Kinmu menggelengkan kepalanya, tetapi bisikan itu semakin dekat, seolah-olah pemilik mereka terkapar di samping telinganya dan berbicara langsung ke mereka. Dia mengangkat tangannya untuk mengusir mereka, tetapi dia tidak bisa menyentuh atau merasakan suara-suara itu di dunia nyata. Detik berikutnya, dia merasa seolah-olah suara-suara itu memasuki pikirannya. Suara itu terlalu keras, hampir membelah pikirannya. Kinmu memiringkan kepalanya ke kanan dan menepuk telinga kirinya seolah ingin menyingkirkan suara-suara itu dari benaknya. Namun, mereka tumbuh semakin keras sebelum tiba-tiba tumpang tindih. Kepalanya menunduk dan dia membeku. Tubuhnya bergoyang-goyang, lengannya menggantung lemah di sampingnya. He he, segelnya hampir ditekan oleh kita. Benda ini pasti punya rahasia. Mungkin itu bisa membuat kita menemukan keajaiban desa carefree. Tiga wajah Furiluo masih mengobrol tanpa henti ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Hancurkan itu. Furiluo menoleh dan melihat sumber suara itu. Dia melihat Kinmu dengan kepala menunduk hanya berdiri di sana. Tubuhnya bergoyang-goyang. Bingung? Furiluo bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu katakan. Suara jahat yang tak tertandingi datang dari mulut Kinmu saat dia tertawa. Aku menyuruhmu untuk menghancurkannya. Sesuatu yang menarik akan terjadi kalau begitu. Cepat, hancurkan. Tiga wajah Furiluo mengerutkan kening. Tingkat kejahatan dalam suara membuatnya tidak bergidik karena kedinginan. Dia adalah raja terhormat yang jahat yang tak tertandingi, jadi seharusnya hampir mustahil untuk membuatnya menemukan orang lain jahat atau bergidik tanpa merasa kedinginan. Kenapa kamu tidak bergerak? Di belakang Kinmu, ruang tiba-tiba terbuka. Dengan dengung, mata iblis besar terbuka, dan cahaya iblis berbentuk sayap kupu-kupu muncul darinya. Ruang di sekitarnya retak dari getaran dan tampak siap hancur setiap saat. Cahaya iblis memenuhi celah, menciptakan pemandangan yang sangat menyihir dan jahat. Hal-hal kecil yang menyedihkan, garis keturunan yang rendah dan lemah. Suara Kinmu menjadi semakin jahat saat melayang. Dia jelas berdiri di satu tempat, namun dia memberi Furiluo perasaan bahwa dia hadir di mana-mana. Dewa setan mengerutkan kening. Dalam cara bicara Kinmu, dia telah menjadi hal yang menyedihkan, seseorang dari ras dengan garis keturunan rendah dan lemah. Dia tidak bisa menerima itu. Namun, dia merasakan sedikit bahaya dan rasa takut mekar di hatinya, tetapi ada lebih banyak kegembiraan di hatinya. Apakah ini rahasia Leontin Giokmu? Rahasia Care Free Village? Di belakang Kinmu, celah kedua di ruang terbuka, dan mata iblis aneh lainnya muncul. Ruang terbuka berulang-ulang, dan cahaya iblis mengalir dari segala arah. Keberadaan yang sangat lemah dan sedikit, cacing yang rendah dan menyedihkan, beraninya kamu tidak mendengarkan perintahku. Kinmu tersenyum dengan kepala masih menunduk. Si-si-si, kamu mencari kematian, eh, bagaimana aku harus membunuhmu untuk membuatnya menarik? Pikiran Furiluo menjadi kosong ketika dia melihat mata ketiga. Itu terletak sedikit di atas dua mata pertama, tepat di tengah di antara mereka. Mata ini tampaknya berisi api iblis yang tak terbatas, tetapi ketika ia ingin membuka, ia tidak dapat melakukannya. Hanya ada celah kecil yang bisa dilihat, tetapi meski begitu, kekuatan api iblis yang tersembunyi di dalamnya membuat orang bergidik bukan karena kedinginan. Furiluo perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tiga mata iblis jahat yang naik perlahan. Dalam beberapa saat, dia melihat Dewa Iblis Agung yang berkobar dengan api iblis Yaudu. Dia memandang rendah Furiluo dari atas. Dewa iblis menundukkan kepalanya dengan susah payah dan menatap kinmu. Dua wajahnya yang lain sedang mencoba yang terbaik untuk memutar bola mata mereka dan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sekitarnya. Ini tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Tenggorokan Furiluo mengering, dan dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara serak. Tidak mungkin bagi tubuhmu untuk memiliki roh primordial yang kuat dari setan primordial. Ini tidak masuk akal. Hancurkan liontin batu giyok untukku. Kinmu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pupilnya benar-benar hitam. Api iblis hitam meledak keluar dari mereka seperti sayap kupu-kupu, dan kata-katanya yang menakutkan menggunakan suara setan yang menakutkan untuk menyerang targetnya. Furiluo merasakan angin kencang menghantam wajahnya, dan pakaiannya berkibar ke belakang. Kerutan terbentuk di wajahnya dari getaran, terakumulasi bersama. Di sekelilingnya, pasir dan bebatuan terbang dari suara setan yang kejam yang telah membentuk badai hitam. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling dengan baik. Ada juga mata di jantung alis kinmu, tapi belum terbuka. Hanya ada celah kecil di bagian bawah. Ini, kamu lahir di Yowdu. Furiluo langsung menyadari dan memekik. Kamu. Ledakan. Tinju besar menabrak tubuhnya, dan Furiluo batuk darah. Ruang di sekitarnya berderak, dan gunung-gunung melewatinya dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh ke dalam jurang dan menabrak altar di tengah konstruksi. Itu hancur di tempat, dan batu-batu terbang ke segala arah. Furiluo tidak bisa menahan kemarahannya, dan tiga geraman lolos dari mulutnya. Tubuhnya mulai tumbuh begitu dia berhenti menahannya. Otot-ototnya mengembang keluar, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih tombak iblis. Dia akan terbang ke langit ketika dunia tiba-tiba menjadi redup. Furiluo tidak berhenti untuk berpikir dan hanya menusuk tombak iblisnya ke atas. Dia adalah iblis sejati dari ras iblis dan merupakan eksistensi yang dihormati sebagai raja terhormat oleh para dewa iblis lainnya. Meskipun keterampilannya tidak bisa dikatakan tak tertandingi, dia adalah seorang praktisi terkemuka di Supreme Emperor Heaven. Hanya kapak Saint Woodcutter yang bisa memblokir tombak iblisnya. Namun ketika tombak iblis yang sangat tebal bertabrakan dengan tinju besar, itu benar-benar bengkok dari kekuatan yang menghancurkan. Furiluo mendengus, dan tubuh tombak meluncur mundur di tangannya, mengiris kulitnya hingga terbuka dan mengecat batang merah tua itu. Segera, dia tidak bisa menahannya lagi, dan tombak iblis terbang keluar dari tangannya. Hancurkan liontin batu giyok itu. Dengan raungan, tinju besar lainnya menabrak tubuh Furiluo dengan kejam. Tulangnya bergetar dan pecah, lalu mati rasa. Darah iblis menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya saat ia terbang mundur. Bang, bang, bang. Bunyi gedebuk terdengar saat tubuhnya yang besar menabrak altar pengorbanan yang tidak bisa menghentikan momentumnya. Pada saat itu, dia melihat cahaya, cahaya mata kinmu. Itu adalah dua sinar cahaya iblis. Dentingan. Dua api menyapu ke depan seperti pilar cahaya dan memukul dada Furiluo. Itu meledak, mengungkapkan isi perutnya. Dia adalah iblis sejati, jadi dia memiliki kultivasi yang kuat dan kekuatan hidup yang menakjubkan. Dia buru-buru menyegel lukanya, tapi dia masih melewati altar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika batu terbang ke segala arah, dia melihat kinmu melompat-lompat dengan postur aneh, melewati puing-puing di udara dan mendekatinya dengan cepat. Momentum Furiluo berangsur-angsur melemah, dan dia akhirnya berhenti ketika mencapai altar pengorbanan terakhir. Dia benar-benar terjebak di dalamnya. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat kinmu di depannya dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dia sedang memeriksanya dengan penuh minat. Furiluo mengungkapkan sedikit senyum dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, biarkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia kecil. Rahasia apa? Kinmu memiringkan kepalanya. Aku suka mendengar rahasia kecil orang lain sebelum mereka mati. Cepat, katakan padaku. Aku akan, Furiluo mengangkat telapak tangannya dan menamparkan kepala pemuda itu, kembalikan liontin batu giyok kepadamu. Ekspresi kinmu berubah secara drastis. Kamu ingin bersekongkol melawan aku. Aku akan membunuhmu, dasar. Tiba-tiba, aura keras di sekitar tubuhnya memudar dan matanya kembali jernih. Mata di jantung alisnya tertutup dengan enggan dan wajah roh primordial iblis primordial di belakangnya terdistorsi sebelum menghilang. Furiluo menghela nafas. Pada saat ini, liontin batu giyok yang tertempel di dahi kinmu jatuh ke tanah. Furiluo merasakan darahnya menjadi dingin dan mengerahkan semua kekuatannya sebelum bersantai lagi. Untungnya itu tidak hancur. Dia pingsan dengan senyum. Setelah beberapa saat, kinmu memanjat dan melihat sekeliling dengan grogi. Ketika dia melihat Furiluo tertanam di altar pengorbanan, dia tidak bisa menahan diri untuk melompat kaget. Ketika dia melihat semua kehancuran di jurang, dia tidak bisa menahan perasaan takut yang masih ada. Sein Woodka terbenar, begitu liontin giyok meninggalkanku, kutukan besar akan dilepaskan. Bahkan iblis sejati ini Furiluo dipukuli hingga keadaan seperti itu. Sepertinya kutukan ini bukan hanya petir surgawi atau api surgawi. Tatapan pemuda itu berkedip, dan dia berbalik untuk berlari terburu-buru. Biarkan aku mengambil kesempatan ini ketika dia pingsan untuk segera pergi. Setelah mengambil dua langkah, dia berbalik dan mencari-cari liontin giyoknya. Dia memakainya dan baru kemudian dia pergi. Untungnya saya tidak kehilangan itu. Kutukan di liontin giyok ini sangat berguna, jadi akan sangat disayangkan jika aku kehilangan itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.